Pendekar Pemetik Harpa Jilid 33 Bayangan Insan sudah tidak kelihatan, derap lari kuda juga tidak terdengar, perasaan Tan Chok Sing seperti diganduli barang berat, dia khawatir Ginkang Insan tidak kuasa mengejar cepatnya lari kuda. Di kala jantungnya berdebar-debar itu, angin lalu menghembus agak kencang, luwekang Tan Chok Sing amat tangguh, pendengarannya amat tajam, sayup-sayup dia seperti mendengar jeritan menyayat hati yang terbawa angin. Tersirap darah Tan Chok Sing lekas dia berteriak, adik San, bagaimana kau dia menggunakan ilmu mengirim suara gelombang panjang, dia perkirakan umpama Insan berada dalam 3 atau 5 li pasti mendengar teriakannya. Insan mengudak ke atas gunung, jikalau dihitung jarak dalam tanah datar, dia pergi kira-kira setengah jam lamanya, jarak yang ditempuhnya kira-kira sejauh itu. Dengan seksama dia pasang kuping menunggu jawaban Insan sedikit seperti setahun, berapa risau hatinya, sungguh umpama menunggu sedetik seperti setahun. Alam semesta hening lelap, tidak terdengar reaksi Insan bagaimanakah pengalaman Insan? Apa yang dialaminya? Kuda-kuda penarik kereta Yeuhian Ong rata-rata adalah kuda kilat yang dapat lari seribuli sehari, kalau di siang hari, betapapun tinggi ginkang Insan jangan harap bisa mengejar. Untung sekarang malam, baru saja turun hujan. Jalanan gunung licin dan becek, tidak rata lagi. Walau kuda ini kuda perang yang sudah dilatih sedemikian rupa, namun lari di malam gelap, dia masih bisa menghindari bahaya, langkahnya pun teramat hati-hati. Karena itu daya kecepatannya menjadi agak berkurang bila dibandingkan berlari di tanah datar. Insan mengembangkan PT. Oukan siang ginkang delapan langkah mengejar Tongret, makin lama jarak kedua pihak makin dekat, tiba-tiba dia bersuit panjang sembari melolos golok peninggalan ayahnya, katanya, mohon ayah melindungi di alam baka, semoga anak dapat menuntut balas dengan golok pusakamu ini. Serasa terbang arwah Liong Bunkong saking ketakutan, serunya gemetar, nonain, mohonka suka pandang muka ibumu. Insan lebih gusar, semprotnya, berani kau mengungkak ibuku, akan ku tambah sepuluh bacokan di atas badanmu. Karunnya Liong Bunkong serasa pecah, kuda dilecut berulang kali sekeras tangannya mengayun cambuk, tapi jalanan memang terlalu licin, betapapun kuda tak berani menancap gas lari sekencang biasanya di siang hari. Dalam pada itu dari arah berlawanan yang jauh sama terdengar serombongan kuda dari tentara Watsu sedang dicongklang ke arah sini, lekas sekali Liong Bunkong sudah mendengar derap gegap gempita dari kuda-kuda banyak itu. Insan juga sudah mendengar, lekas dia meraih sebutir batu terus ditimpukan ke depan, jarak sudah agak dekat, tapi timpukan batunya tidak mencapai sasaran. Tiba-tiba Liong Bunkong berteriak sekeras-kerasnya, lekas, lekas kemari, tolong, tolong, lekas tolong aku, tiba-tiba teriakannya berganti jeritan kaget yang mengerikan, ternyata kaki depan kudanya terpeleset, tubuhnya terpelanting ke atas terus sambruk dengan keras, menggelundung turun ke bawah lereng. Ternyata karena dihujani cambuk kuda itu pun menjadi sengit dan kumat sifat liarnya, maklum kuda yang sudah terlatih baik paling tidak suka dicambuk atau banyak diperintah, padahal Liong Bunkong tidak pandai menunggang kuda lagi, mana dia bisa pegang kendali. Waktu kuda melompati sebarisan batu-batu tonggak, Liong Bunkong lantas dilempar dari punggungnya. Insan membentak, lari kemana, beberapa kali lompatan jarak jauh dia mengudak ke arah suara berisik, di mana Liong Bunkong terguling-guling hampir jatuh ke dasar lembah. Kala itu habis hujan, cuaca cerah, langit membiru, seng putri malam menongol pula memancarkan sinar peraknya, meminjam sinar rembulan insan menemukan Liong Bunkong rebah di atas tanah, untung tubuhnya tersanggah di atas sebuah batu sehingga tubuhnya tidak menggelinding lebih ke bawah lagi. Bangun, bentak insan sambil menendang, ternyata Liong Bunkong tidak bergerak, lekas insan menyulut api, tampak sekujur tubuh Liong Bunkong cecel doel penuh luka-luka, darah memenuhi sekujur tubuhnya, waktu dia merabat pernafasannya, ternyata jiwanya sudah melayang. Sebetulnya kalau hanya terjatuh bergulingan di lareng gunung, jiwanya masih belum mati. Tapi lantaran dia ketakutan, gugup lagi, setelah jatuh jantungnya pecah dan jiwanya melayang. Melihat kematian orang yang mengenaskan, insan jadi tidak tega menambahi sekali bacokan. Golok dia sarungkan kembali, katanya, inilah ganjaran perbuatan jahatmu, tak usah aku membunuhmu pula. Akhirnya Tan Chiok Sing memperoleh jawaban insan, sakit hati sudah terbalas, lekas kau kemari. Dengan mengangkat tinggi yeuhian ong di atas kepalanya, Tan Chiok Sing angkat langkah seribu, katanya, biarlah ong ya kalian mengantarku dalam jarak tertentu. Mailo Hoatsu gusar, bentaknya, ucapan seorang kunculaksana kuda dipecut, kau sudah berjanji, kenapa, kenapa ingkar. Tan Chiok Sing juga gusar, dan peratnya, jangan banyak bicara, kalau dia tidak membebaskan ong ya, hayo kita lambrak dia bersama. Tan Chiok Sing sudah mendahului lari puluhan langkah, di belakang malo Hoatsu dan Tan Chiok Sing mengudak kencang. Tan Chiok Sing sudah pikirkan akal, tiba-tiba dia tertawa tergelak-gelak katanya lantang, janji yang sudah ku ucapkan pasti ku tepati, biarlah ong ya ku serahkan kepada kalian. Nah terimalah, di tengah gelak tawanya dia menggentak kedua lengan, tubuh Yeuhian Ong dia lempar jauh ke samping sana. Tersipu-sipu mailo memburu ke sana menangkap tubuh Yeuhian Ong. Tampak tubuh Yeuhian Ong lemas lunglai, tidak bisa bersuara, tapi napasnya masih ada. Karuan mailo Hoatsu kaget, saking gugup dia tidak pikir apakah ong ya telah dikerjai, bentaknya, kau, kau apakah ong ya? Jangan khawatir, kata Chiok Sing, aku hanya menutup Hiatonya dengan Jongji Hoat, bukan Hiatonya yang mematikan. Mailo Hoatsu seorang ahli silat juga, kini dia sudah tahu Yeuhian Ong hanya tersumbat Hiatonya, tapi belum tahu Hiatonya mana yang tertutup. Tan Chiok Sing berkata, aku menutup Hiatonya yang tersembunyi, silakan kalian cari sendiri. Dengan lewekang kalian, untuk membebaskan tutukan itu pasti bisa tercapai. Tapi perlu aku beritahu, untuk membebaskan Hiatonya harus segera, walau dia tidak akan mati, kalau terlambat mungkin bisa cacat. Tan Chiok Sing sengaja bermain muslihat pula, maklum kalau Yeuhian Ong dia bebaskan begitu saja, Mailo Hoatsu dan Tang Hel Yong Wong jelas tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Untuk selekasnya membebaskan Hiatonya yang tertutup, kedua orang ini harus kerjasama membebaskan Hiatonya dengan saluran hawa murni menembus kikengpat meh, Jadi tidak usah satu persatu membebaskan Hiatonya yang tertutup. Yang benar, walau Chiok Sing menutup dengan Jong Ji Hoat, tapi tutukan Hiatonya di tempat sembunyi itu sendiri tidak akan membawa pengaruh apa-apa terhadap Yeuhian Ong, Umpama Hiatonya, tidak dibebaskan, dalam jangka 12 jam juga akan bebas sendiri, jadi tidak akan menjadi cacat seperti yang dikatakan Chiok Sing, perkataan Chiok Sing tadi hanya untuk menggertak musuh belaka. Bagi Mailo Hoatsu dia harus percaya daripada mengabaikan keselamatan jiwa Yeuhian Ong. Kuatir Teng Hei Yong Ong terburu ingin menuntut balas, lekas dia menarik lengannya katanya, marilah kita bebaskan dulu Hiatonya. Sembari bekerja menembus kikengpat meh, Teng Hei Yong Ong menyatakan isi hatinya, setiba di negerimu ini, sepantasnya aku setia kepada Kauan Agung dan Ongnya. Jangan kuatir bocah keparat itu tidak akan lari jauh, nanti kita bisa membuat perhitungan lagi. Setelah menyarungkan goloknya, insan tendang jenazah Leongbun Kong sehingga menggelundung ke dasar lembah, serunya berdoa, Ayah, sakit hatimu sudah terbalas malam ini, semoga di alam baka kau bisa tentram. Baru dia putar badan hendak bertemu dengan Chiok Sing, tiba-tiba didengarnya seorang membentak. Budak bangsat, mau lari kemana kau? Lengap suaranya orangnya pun menubruk tiba, seret senjatanya menusuk Hang Hu Hiat di punggung. Insan mendengar senjata membelah angin, Insan tahu penyerang ini seorang tangguh. Lawannya ini bukan lain adalah Poyangbun Ngo. Mendengar jeritan Leongbun Kong lekas dia mendahului menyusul datang, barisan besar masih jauh ketinggalan di belakang. Dengan gerakan Hang Bia Allah Ho Asin Hoat sambil berkelit Insan balas menyerang tanpa menoleh, seret pedangnya pun menusuk. Tusukan pedang Poyangbun Ngo mengenai tempat kosong, tahu-tahu ujung pedang Insan sudah mengancam Hianki Hiat di dadanya. Lekas Poyangbun Ngo menahan napas menarik dada, gerak pedangnya menyimpang di robah babatan ke bawah menyerampang kedua kaki Insan. Dalam gebrak pertemuan ini, kedua pihak sudah serang menyerang, sama-sama menyerang sekaligus memunahkan serangan lawan. Insan cabut golok peninggalan ayahnya, golok di tangan kiri pedang di tangan kanan, bentaknya, biar aku adu jiwa dengan kau. Permainan goloknya diselingi gerakan pedang, demikian pula sebaliknya, serangan pedangnya diselingi rangsakan golok, gerakannya aneh liahai dan mendadak pula sehingga Poyangbun Ngo kena didesak mundur. Lekas Poyangbun Ngo berteriak, hayo kalian lekas kemari. Pada saat itulah, suitan nyaring Tan Chok Sing di puncak gunung sudah terdengar mereka di sini. Tan Chok Sing menggunakan ilmu John Imjibit, mendengar suitan itu, Poyangbun Ngo amat kaget, genderang kupingnya seperti tergetar pecah, dia kira Tan Chok Sing tak jauh di sekitar sini. Pertarungan jago kosin mana boleh perhatian terpencar, apalagi gugup dan gelisah? Sekuat tenaga Poyangbun Ngo merangsak tiga serangan, maksudnya mendesak lawan mundur supaya awak ada kesempatan melarikan diri. Tak nyana pedangnya tidak mampu menusuk lawan karena serangan sudah kebacut, seret pedang LN San tiba-tiba menyelonong tiba menusuk dari arah yang tidak terduga, Dada Poyangbun Ngo tertusuk telak, kembali insan mengetuk dengan punggung goloknya, kontan Poyangbun Ngo kena direbohkan menggelinding ke bawah lereng mengejar arwah liongbun kong. Terdengar kawanan wisu di bawah lereng berteriak kaget dan takut, haya, itulah Poyang Ciyangkun yang menggelinding jatuh. Waduh celaka, Poyang Taijin terluka, lekas, lekas keluarkan obat. Hat tidak, celaka, tidak berguna lagi. Poyang Taijin sudah mati, kawanan wisu menjadi geger. Tan Ciyok Sing tengah gelisah, tiba-tiba didengarnya insan berteriak, Toh aku, maaf bikin kau menunggu. Dari suaranya Tan Ciyok Sing merasakan hawa murninya kurang kuat, tanyanya kaget, Adik San, kenapa kau? Tidak apa-apa aku sudah menuntut balas sakit orang tua, Poyang Gungo juga kebunuh, secepat angin lesus dia lari ke hadapan Tan Ciyok Sing, Entah karena terlalu lelah, atau karena kegirangan, Langkahnya tiba-tiba sempoyongan dan jatuh ke dalam pelukan Tan Ciyok Sing. Pada saat itulah seorang mendadak membentak beringas, Kalian telah membunuh Liong Taijin masih mau lari. Seorang membentak dengan bahasa Mongol, kalian berani mengganas Giholin, Lolap tidak akan memberi ampun kepada kalian. Suaranya keras berisi dan memekak telinga, Jelas kedua orang ini bukan lain adalah Teng Hai Leongong dan Milo Hoatsu yang telah menyusul datang setelah menolong Yeu Yan Ong. Jangan gugup Adik San, biar kita adu jiwa dengan mereka, Bujuk Tan Ciyok Sing menenteramkan perasaan insan-insan genggam tangannya, Katanya tandas, aku sudah menuntut balas, Asal berada bersama kau, mati atau hidup sudah tidak peduli lagi, Hatiku tetap riang. Lahirnya saja Tan Ciyok Jing menghibur insan, Padahal hatinya sudah putus asa. Maklum meski luakangnya belakangan maju pesat, Tapi masih bukan tandingan Teng Hai Leongong, Apalagi lawan ditambah Milo Hoatsu yang setaraf dengan Teng Hei Leongong. Dikala menghadapi mati atau hidup, Timbulah cinta sejati. Insan malah tidak menghiburnya, Tekadnya sudah besar untuk gugur bersama, Beberapa patah perkataannya tadi sudah merupakan pernyataan tegas melebih rangkaian kata-kata mutiara yang tiada artinya. Memperoleh dukungan batin, Meski menghadapi lautan api juga Tan Ciyok Sing berani menantangnya. Dia pun genggam tangan Nen San, Katanya perlahan, Adik San, kau benar, Bila kita bersama, Entah mati atau hidup, Hatiku pun amat senang, Teng Hei Leongong sudah muncul di hadapan mereka Sambil menenteng sepasang senjatanya yang berat. Sementara Malau Ho Atsu memilih kedudukan yang lebih menguntungkan, Dia mengawasi dari samping, Sikapnya santai, Yang terang dia sudah mencegat jalan mundur Tan Ciyok Sing berdua. Setahun ini Teng Hei Leongong sudah memikirkan Kero untuk memecahkan gabungan sepasang pedang mereka, Kini dia yakin dirinya sudah mampu mencapai kemenangan, Pikirnya, Sejak mereka menerjang keluar dari Ong Hu, Insan budak ini baru saja mengalami pertempuran, Tenaganya jelas banyak terkuras. Titik kelemahan inilah yang akan kucecar, Memangnya tak mampu mengalahkan mereka memang muluk rencananya Jikalau tanpa bantuan Malau Ho Atsu Dia berhasil menangkap kedua pembunuh ini Dan diserahkan kepada kawan besar, Bukankah namanya akan lebih disegani? Ternyata Malau Ho Atsu juga punya perhitungannya sendiri, Di Pak Hia, Dua kali dia pernah bentrok dengan Tan dan In, Dia tahu benar betapa hebat permainan sepasang pedang mereka, Kali ini dia terima berdiri di samping menjadi penonton saja, Biar Teng Hei Leongong terjun pada babak. Pertama, Bila tenaga kedua pihak sudah terkuras, Dengan mudah dirinya akan menyerap keuntungan. Di luar tahu Teng Hei Leongong, Ternyata perhitungannya meleset, Benar setahun ini ilmu silatnya maju pesat, Tapi Tan dan In juga tidak ketinggalan, Kemajuan Tan Chok Sing malah jauh lebih hebat. Permainan sepasang pedang mereka kini semakin serasi, Hidup dan senyawa, Meski masing-masing bersilat sendiri-sendiri, Namun permainan mereka menurut Tirel Sehingga kerja sama mereka teramat rapat dan tiada titik kelemahannya. Sepasang gaman berat Teng Hei Leongong memang mempunyai perbawa hebat, Sedasyat gemuruh guntur, Sehebat tindihan gugur gunung, Sinar pedang seperti menyala benderang, Biang lala laksana kilat menyambar. Terdengar tering sekali, Kembang api pun berpijar, Pedang mustikatan Tio Ksing telah membentur gaman di tangan kiri Teng Hei Leongongong, Ujung pedang mendadak membal balik bergabung dengan gaya pedang En San membentuk satu lingkaran besar sehingga Teng Hei Leongongong seperti terbungkus di dalam sinar pedang. Begitu senjata beradu, Sebetulnya Teng Hei Leongong hendak menindi pedang Tan Tio Ksing, Tak nyana daya membalnya begitu cepat dan keras sehingga tusukan gaman kanannya ke arah En San mengenai tempat kosong, Karuan kejutnya bukan main, Pikirnya, bukan saja Kiam Hoat bocah ini makin lihai, Luekangnya ternyata juga maju pesat. Mendadak Teng Hei Leongong menghardik, Sepasang senjatanya bekerja sekaligus menusuk ke arah En San, Dengan enteng Nen San berkelebat melayang ke sana, Diakembangkan Jon Hoa Yee Au Jiusin Hoat, Sebat sekali dirinya sudah berkisar pada posisi lain. Dalam waktu yang sama, pedang Tan Tio Ksing laksana pelangi tau-tau dari sela-sela sepasang gaman lawan menusuk dada. Serangan bagus, Hardik Teng Hei Leongong, Tusukan dia robah menjadi menangkis. Sepasang gamannya melintang dengan gerakan Heng Hun To An Hong, Secara kekerasan dia hendak menggempur hancur pedang lawan. Tapi pada detik itu, En San telah menerjang maju pula, Ujung pedangnya memancarkan bintik sinar gemerlap menusuk Hong Hu Hyat di punggung Teng Hei Leongong. Metu dan kuping Teng Hei Leongong dipasang sejeli radar, Sudah tentu dia tidak gampang dilukai. Kungfunya memang sudah mencapai taraf dapat dilancarkan dapat pula ditarik kembali, Begitu merasa punggungnya diserang, Secara reflek gaman di tangan kiri berputar balik dengan jurus Wi Seng Jian Jin, Tapi karena itu sepasang gamannya terpaksa dipencar, Tekanan yang menindi pedang Tan Chok Sing dengan sendirinya berkurang, Pedang mustika itu mengikis naik terus menusuk, Sementara En San melayang lewat, Kembali berkisar ke arah lain menyerga pula dari posisi yang berbeda. Kalau Teng Hei Leongong tidak gesit dan tangkas melayani perubahan, Jari jemarinya hampir terpapas kutung oleh pedang Tan Chok Sing. Setelah berlangsung 10 jurus Tan Chok Sing insyafu fekang lawan setingkat lebih tinggi, Sepasang senjata lawan pun tidak boleh dipandang ringan, Terpaksa dia harus kembangkan ilmu pinjam tenaga menggunakan tenaga tingkat tinggi yang akhir-akhir ini berhasil dipahami, Gerak-gerik pedangnya lincah dan enteng, Dengan mantap dia masih mampu memunahkan seluruh rangsakan lawan. In San bisa mengikuti permainannya dengan cukup baik, Berputar menyergap dan melabrak lawan secara bergerilia, Di kalateng Hei Leongong kerepotan menghadapi rangsakan mereka, Jurus-jurus pedang permainan mereka sering menyerang dari arah yang tidak terduga mengincar posisi yang tidak mungkin dicapai oleh pesilat umumnya. Tan dan In merubah permainan pedangnya pula, Pedang dan batin bersatu, Gerak tubuh bergerak mengikuti gaya pedang, Semakin bertempur gerak-gerik mereka semakin lincah, Wajar dan mantap. Dalam beberapa gebrak sekejap itu, Beruntun Teng Hei Leongong telah mengalami bahaya, Kalau lawan tidak khawatir akan sepasang gamannya yang berat, Mungkin dia sudah terluka oleh sepasang pedang lawan. Mau tidak mau terkejut hati Teng Hei Leongong, Baru sekarang dia sadar, Dalam setahun ini, Usahanya mencipta suatu care untuk memecah gabungan pedang lawan ternyata masih belum mampu menandingi kemajuan lawan pula. Semula Milo Ho Atsu berpeluk tangan, Pikirnya setelah kedua pihak kehabisan tenaga, Baru tidak akan terjun ke Arna, Kini melihat gelagatnya agak buruk, Dalam hati dia pikir, Jikalau aku tidak turun tangan, Teng Hei Leongong tidak akan kuat bertahan seratus jurus, Akhirnya pasti Teng Hei Leongong saja yang terluka parah, Jadi bukan gugur bersama. Betapapun dia adalah seorang guru silat kenamaan, Malu kalau men sergap, Maka dengan tertawa dia berkata, Sugong Heng, aku tahu sepasang senjatamu cukup mampu menandingi sepasang pedangnya, Jadi aku tidak usah membantu. Tapi waktu tidak boleh berlarut, Menangkap pembunuh adalah penting untuk segera diserahkan kepada Khan Besar. Mereka berani membuat keributan di negeriku, Jadi aku menjalankan tugas bukan karena dendam pribadi, Maka tidak usah kita mematuhi aturan Kang Ou segala bukan? Dia mencari alasan supaya tidak malu terjun ke Arna, Sekaligus memberi muka kepada Teng Hei Leongong pula. Sayang Teng Hei Leongong sedang kececar oleh sepasang pedang lawan, Pertempuran sedang mencapai puncaknya, Hakikatnya tidak mampu menyambut pernyataannya. Tan Cioxing malah yang menjengek dingin, Tadi sudah ku tantang kalian maju bersama, Berani maju silakan, Buat apa cari alasan? Omong kosong melulu, Mailo Hoatsu Gusar, Bentaknya, Bocah sombong, Biar kau tahu kelihahayanku, Dari nadanya orang pasti menyangka dia akan melabrak Tan Cioxing, Tak taunya dia justru bersuara di timur menggempur ke barat, Mendadak jarinya mencengkram ke arah insan Dengan harapan sekali labrak tujuan berhasil. Tak nyana perhitungan yang muluk-muluk ternyata gagal. Lahir batin Tan dan In sekarang sudah terjalin, Gerak pedang mereka pun sudah senyawa, Dikala menghadapi detik-detik bahaya, Semakin memperlihatkan kehebatan dan kelihahayan gabungan pedang. Begitu jarinya luput mencengkram, Kesiurangin dingin disertai sinar gemerdep tahu-tahu merangsak ke arah dirinya malah, Dari kiri kanan pedang Cioxing dan insan mengincarih kehaihiat di ketiak kanan kirinya. Agak gugup Mailo Hoatsu menjentik jari tapi pedang insan tidak berhasil diselentik, Namun insan merasa pergelangan tangannya seperti digigit semut, Di samping panas ternyata agak linung. Hanya sedikit pengaruh saja, gerakan pedang mereka sudah tidak serapat dan setangguh semula. Mailo Hoatsu dapat memanfaatkan kesempatan ini, Mendadak dia menyelingap maju terus menjejak mundur, Berhasil lolos dari libatan sinar pedang lawan. Cepat sekali gaya pedang Tan dan In berputar arah, Dilancarkan belakangan tapi sasaran lain ternyata dirangsak lebih dulu, Secara kebetulan mereka menyambut serangan gaman Teng Hel Yong Ong, Kecepatan gerak pedang mereka susah dilukiskan dengan kata-kata. Rangsakan Teng Hel Yong Ong, tahu-tahu telah dibendung di tengah jalan. Seret, seret dua kali serangan pedang Tan Cioxing bantu insan memunahkan sejurus serangan Teng Hel Yong Ong. Dengan perlahan dia berkata, di metu ada musuh di hati tiada lawan, Itulah ajaran inti yang diwariskan Tio Tan Hong, Maksudnya di waktu menghadapi, meski musuh teramat tangguh, Jangan ambil dalam hati, lahir batin harus dipusatkan dan dikonsentrasikan Sehingga mencapai taraf lupa akan alaya musuh dan diri sendiri. Tapi setiap gerak serangan lawan harus diperhatikan dengan seksama. Kalau diartikan secara mongren pada zaman ini, Yaitu di medan lagam musuh dipandang ringan, Namun dalam strategi perang musuh harus dihargai. Lekas sekali insan sudah memadukan lahir dan batin, Dengan Tan Cioxing dia mulai memulihkan posisinya semula, Bahkan lebih meyakinkan dan serasi, Siang Kiam Hapik dikembangkan mencapai puncaknya. Tidak memburu menang atau kalah, Tidak hiraukan mati dan hidup, Tidak peduli nama dan gengsi, Segala pikiran dan kekhawatiran semua tersingkap dari benaknya. Karena itu gerak pedang mereka semakin santai, Rapat dan lembut laksan air mengalir halus. Keadaan yang semula terdesak kini telah pulih pada posisi yang lebih mantap. Pertandingan semakin seru dan seimbang. Di tengah pertempuran sengit itu mendadak Teng Hei Yong Ong merasa kek tihiat di lengan kanannya sakit seperti ditusuk jarum, Sakitnya meresap ke tulang sum-sum. Kiranya Tan Cioxing menggunakan kera mengumpul tenaga pada satu titian, Menyerang satu titik kelemahan lawan dari ajaran Hian Kang Teng Hei Yong Ong tidak mengalami luka-luka, Tapi di saat mengalami seragapan tidak terduga ini, Dikala dia mengembangkan tenaga dalamnya sehingga kekuatannya banyak terpengaruh. Jurus yang seharusnya menyerang En San itu menjadi lemas lengannya, Sehingga senjatanya berhasil ditangkis pergi oleh En San Tapi Kera Cioxing ini hanya khusus menghadapi Teng Hei Yong Ong, Maklum gaman Teng Hei Yong Ong yang terbuat dari hian tiat itu paling mudah mengalami tekanan tenaga. Sebaliknya malau Hoatse menggunakan kasa yang lunak, Luekangnya pun diperuntukkan menandingi tenaga kekerasan, Latihannya lebih matang dan murni dari Teng Hei Yong Ong. Tan Cioxing tahu kekuatan sendiri, Dia pun sudah mengukur kemampuan musuh, Diduga kalau dia mampu punahkan serangan lawan, Maka dia tidak perlu menggunakan caranya itu. Diam-diam Teng Hei Yong Ong mengeluh, Batinnya, kalau begini dilanjutkan, Setiap mengalami seragapan tenaga dalamku selalu dikorting, Akhirnya pasti bakal gugur bersama Tan Cioxing, Sementara Milo Hoatse yang memungut keuntungannya, Meski akibat dari pertempuran ini pihak mereka juga yang mencapai kemenangan, Tapi mana mau dia sendiri yang dirugikan? Pedang Tan Cioxing teramat cepat, Dengan gerakan kilat dia menyergap Teng Hei Yong Ong, Lalu bergabung pula dengan Insan, Dengan kerjasama yang semakin manunggal, Dengan mudah rangsakan Milo Hoatse mereka patahkan pula. Dalam pertempuran sengit itu, Hakikatnya Teng Hei Yong Ong tidak berani pecah perhatian untuk bicara, Terpaksa hanya mengerutkan alis atau mengedip mata memberi isyarat kepada Milo Hoatse. Mendadak Milo Hoatse membentak dengan bahasa Mongol, Kerahkan setaker tenagamu menghadapi budak ini, Jangan hiraukan anak keparat ini. Teng Hei Yong Ong bimbang, Ya berani ya takut, Semestinya dia tidak akan berani menyerempet bahaya, Tapi kenyataan sekarang dia sudah tidak mampu menghadapi serangan Tan Cioxing yang selalu menguras tenaganya, Daripada akhirnya gugur bersama, Lebih baik menerima anjuran Milo Hoatse, Dia yakin Milo Hoatse tidak akan menjebak dirinya sehingga mengalami kerugian yang fatal. Mungkin dia sudah mempunyai akal yang meyakinkan untuk merobohkan kedua musuh ini, Demikian batinnya. Segera Teng Hei Yong Ong bertindak, Dia menubruk ke arah insan, Gabungan pedang lawan yang sudah menunggal hakikatnya tidak dihiraukan lagi. Tan Cioxing boleh tidak pikirkan keselamatan jiwa raga sendiri, Tapi keselamatan insan tetap menjadi perhatiannya juga. Dalam saat-saat genting ini, Secara langsung kembali diakerahkan tenaganya pada satu titik menyerang ke satu sasaran di tubuh lawan pula. Cepat sekali, dalam waktu yang sama Milo Hoatse pun sudah melontarkan Toa Jilain menggablok punggung Tan Cioxing. Kalau Tan Cioxing mau menghindar, sebenarnya dia masih sempat meluputkan diri. Tapi dia lebih mementingkan keselamatan insan, Mana hiraukan mati hidup sendiri? Ting ujung pedang kembali menutul legaman lawan yang berat itu, Tan Cioxie kontan melancarkan serangan mematikan dengan jurus Lamp Tujit Sing, Secepat kilat pedangnya menciptakan tujuh kuntum sinar kembang, Kebetulan bergabung dengan gaya pedang insan pada puncaknya. Luekang Teng Heliongong sudah terkuras sedikit demi sedikit, Saat mana seluruh perhatian dan tenaganya dia pusatkan untuk menghadapi insan, Mana dia mampu melawan dan menghindar dari tujuh serangan pedang yang mematikan ini. Terdengar mulutnya menjerit ngeri, Di dalam sekejap sinar pedang menyamber itu, Tubuh Teng Heliongong dihiasi tujuh luka-luka pedang. Dua tempat telak mengenai hiat sonia yang mematikan, Meski dia memiliki luekang ampuh, Juga jiwanya susah diselamatkan lagi. Di tengah jeritan itu badan Teng Heliongong tumbang sekaku balok terus menggelinding ke bawah lembah. Tapi di waktu Cioxing berhasil melukai Teng Heliongong, Punggungnya pun menerima gablokan keras Malo Hoatsu. Tua jilin Malo Hoatsu khusus untuk menggetar isi perut dan memutuski kempat meh. Ternyata Malo Hoatsu sengaja mengorbankan Teng Heliongong untuk menyergap lawan merebut kemenangan. Huwa ah ah! Tan Cioxing tumpah darah sebanyak-banyaknya. Bentaknya, biar aku adu jiwa dengan kau, Membalik tubuh seraya menyerang kalap segana singa liar. Kaget insan bukan kepalang, teriaknya, Tua ko, kenapa kau? Tan Cioxing menarik napas panjang, Sekuatnya dia bersikap wajar untuk mengelabui musuh bahwa luka-luka dalamnya hakikatnya teramat parah, Katanya sambil kertak gigi, tidak apa-apa, Lekas lancarkan serangan, ingat di mati ada musuh, dalam hati tiada lawan. Kejut Malo Hoatsu lebih besar dari insan, Baru sekarang dia sadar bahwa Lekang Tan Cioxing bukan saja tangguh juga murni, Jauh melebih dugaannya. Insan singkirkan segala pikiran, Menghimpun semangat mengkonsentrasikan pikiran, Tanpa terasa gerakan pedang mereka menunggal pula, Perbawanya kembali bertambah. Kalau dulu setiap melancarkan gabungan pedang, Tan Cioxing selalu menjadi peros utama sebagai sokok kekuatan menunggal itu, Kini sebaliknya kedudukan berganti pada insan keadaan Tan Cioxing sudah umpama ada hati memeluk gunung, Apa daya tenaga tidak sampai, Hakikatnya sudah tidak mungkin lagi kerjasama sebaik tadi, Tapi di sini dan kali ini dalam menghadapi ujian berat, Insan membuktikan kemampuannya yang luar biasa, Ditunjukkan bahwa dirinya sebenarnya pun mampu berdikari di samping membantu rekannya malah, Seluruh kelemahan gerak pedang Tan Cioxing berhasil ditambalnya. Mau tidak mau malau Hoatsu terkejut, Makin tempur kenapa budak ini makin gagah malah. Sayang bekal wekang Insan betapapun terpaut jauh dibanding lawan, Di samping menghadapi lawan harus berusaha melindungi kekasih pula, Meski dia berusaha mengembangkan kekuatan ilmu pedangnya, Sukar untuk memukul mundur musuh. Tapi karena dia nekat dan merangsak dengan gagah berani, Untuk menangkapnya hidup-hidup malau Hoatsu memerlukan waktu dan kesabaran, Dalam waktu singkat jelas tidak mungkin. Tan Cioxing masih payah, Deru nafasnya makin berat dan tersengal. Di saat genting dan tegang itu, Terdengar suara ribut-ribut orang dan kuda mendatangi, Ternyata Yeu Yan Ong memimpin sebarisan pasukan berkuda menyerbu tiba. Di bawah lembah Yeu Yan Ong menemukan jenazah Teng Hei Yong Ong, Kagetnya bukan main, Bentaknya, Tan Cioxing anak keparat itu terlalu menghinaku, Kalau tidak mencacah tubuhnya menaburkan abdunya, Sungguh tidak terlampias penasoranku. Kok su silahkan mundur, Dia kuatir Malau Hoatsu tidak unggul menghadapi keroyokan, Maka dia berniat suruh anak buahnya menghujani anak panah untuk membunuh Tan Cioxing berdua. Harapan insan ialah dapai gugur bersama di pelukan Tan Cioxing, Maka menghadapi kematian sedikitpun dia tidak takut. Meski tidak takut mati, Namun dia kuatir bila dirinya terjatuh di tangan musuh, Kung Fu Malau Hoatsu teramat tangguh, Kuatirnya dengan sisa tenaganya bila dia membunuh diri, Lawan sudah berhasil mebekutnya tanpa daya, Maka dia nekat, Pikirnya, Untuk menyelamatkan diri jelas tidak mungkin. Lebih baik biar aku berangkat lebih dulu, Akanku tunggu Singko dalam perjalanan ke sorga. Karena putus asa diam diam dia sudah kerahkan lewekang hendak menggetar putus urat nadi hingga mati. Untunglah di saat-saat pikirannya bekerja itu, Tiba-tiba didengarnya seorang mementak dari atas puncak, Yewian Ong, kau menginginkan putramu tidak? Berani kau mengusik seujung. Rambut Tan Cioxing, Biarku banting putra kesayanganmu ini ke bawah jurang, Bentaknya sekeras guntur, Karuan Yewian Oniju kaget dan ketakutan, Teriaknya. Kok suharap berhenti sebentar. Waktu orang banyak menengadah, Tampak di puncak atas berdiri satu orang sambil mengangkat tinggi di atas kepalanya seseorang, Orang yang diangkat itu bukan lain adalah putra tunggal Yewian Ong. Si Ong ya berkawak-kawak, Ayah, Bebaskan mereka. Mereka pernah menolong jiwaku, Aku tidak boleh membalas budi kebaikan dengan kejahatan, Aku ingin hidup, Aku tidak mau mati bersama tuan penolongku. Perubahan yang tidak terduga ini, Bukan saja malau Hoatsu amat kaget, Tan Chiloxing juga heran, Kaget sampai tidak percaya akan pandangan mati sendiri. Ternyata orang yang menyanderasi Ong ya bukan lain adalah Bu Yung Ka. Apakah orang yang memberi laporan rahasia kepada Yewian Ong bukan dia? Demikian batin Tan Chiloxing. Semula mereka kira Bu Yung Ka adalah pelapor gelap itu, Tapi dari kejadian di depan mati ini, Curiganya terpaksa harus tumbang. Yewian Ong seperti tidak kenal Bu Yung Ka, Bentaknya, Siapa kau? Ada salah apa aku terhadapmu, Kenapa kau mencelakai puteraku? Mendengar seruan Yewian Ong, Insan pun ikut bimbang, Bingung seperti jatuh ke dalam kabut tebal. Pikirnya, mungkin kami salah menduga, Bu Yung Ka bukan orang jahat? Ong ya, Seru Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak, Kau suruh orang membunuh putera Jenderal Abu, Aku hanya membekuk puteramu sebagai Sandra saja. Yewian Ong besar, Bentaknya, Omong kosong, Mana ada kejadian itu? Siow Ong ya tiba-tiba berteriak, Ayah, Urusan sudah sejauh ini, Terpaksa aku bicara sejujurnya. Kau suruh Jik Tiantek menyergap dan membunuh putera Abu, Aku sendiri mendengarnya. Hari itu secara diam-diam aku menguntit Jik Tiantek yang membawa tiga orang pernah menyergap Akyan, putera Abu. Perlu aku beritahu padamu, Karena aku menguntit mereka di tengah jalan aku kepergok seekor badak bercula, Untung kedua orang Hon itu yang telah menolongku serta membunuh badak itu. Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak, Katanya, Ong ya, Puteramu sendiri yang membeber rahasia ini, Masih berani kau mungkir? Sudah tentu pasukan yang hadir di sekitarnya amat kaget mendengar pengakuan Siow Ong ya. Mereka adalah anak buah kepercayaan Yewian Ong, Bukan kaget lantaran pemimpin mereka berusaha membunuh Jenderal Abu Ayah dan anak, Tapi mereka menguatirkan keselamatan Yewian Ong karena kejahatannya terbongkar. Serta merta dalam hati mereka membatin, Entah Jenderal Abu tahu tidak akan hal ini, Jikalau dia berhasil meringkus salah satu pembunuh itu dan menyeretnya kehadapankan sebagai saksi akan kejahatannya, Urusan bisa berlarut menjadi besar dan menggemparkan. Apa yang dipikirkan orang banyak sudah tentu juga terpikir oleh Yewian Ong, Katanya, Baiklah, anggaplah aku mengaku kalah hari ini, Apa kehendakmu katakan saja? Soal apa yang perlu dirundingkan? Tarifku tidak boleh ditawar, Jiwa puteramu sebagai barter jiwa mereka berdua, Jikalau kau tidak setuju, Aku tidak akan membunuh puteramu, Cuma asalku serahkan dia kepada Jenderal Abu, Lalu ku serap dia menghadap dan mengadukan persoalan ini kepada kau nagung. Baik, aku setuju untuk menukar mereka dengan puteraku, Kau bebaskan dulu puteraku. Kita bebaskan bersama, Aku tak takut kau menlicik, Kau tak usah khawatir aku bakal mencelakai puteramu. Orangmu sebanyak ini, Jadi sepantasnya akulah yang berhati-hati terhadap kalian. Baik, Satu, Dua, Tiga, Kita bebaskan bersama. Tan Chok Sing menarik nafas menahan sakit terus lari ke atas puncak, Walau terluka parah, Kecepatan larinya masih lebih cepat dari Siao Ong Jaya. Ye Uian Ong memang tidak suruh anak buahnya membidik dengan anak panah. Di tengah jalan Chok Sing bertemu dengan Siao Ongnya, Katanya lirih, Siao Ong ya kau memang setia kawan, Terima kasih, Lalu dia ulur tangan ajak berjabat tangan. Apa yang kau lakukan bentak Ye Uian Ong? Tan Chok Sing sudah lepaskan tangan Siao Ongnya, Dengan cepat Siao Ongnya lari ke bawah gunung katanya, Dia adalah tuan penolongku, Aku berjabat tangan perpisahan, Ayah jangan kau terlalu curiga. Siao Ongnya kembali di samping ayahnya, Sementara Tan Chok Sing dan Insan sudah bergabung dengan Bu Yung Ka di atas puncak. Tanto aku, beratkah lukamu? Tanya Bu Yung Ka. Tidak apa-apa, aku bisa lari, Ujar Tan Chok Sing. Baiklah, jangan banyak bicara, Kalian ikut aku saja, Ujar Bu Yung Ka. Tan dan In ikut masuk ke dalam hutan, Pengurus rumah tangga Abu ternyata sudah menunggu. Baru sekarang Bu Yung Ka sempat bercerita kira bagaimana dia berusaha menolong mereka. Ternyata atas perintah Jenderal Abu mereka datang kemari untuk membantu. Melihat mereka terkepung, Timbulah akalnya, Segera dia lari ke Ong Hu. Aku membekuk Siao Ong Ya, Ternyata Siao Ong Ya mau kerjasama, Tanpa banyak bicara dia serahkan diri supaya aku membelenggunya. Malah dia membantuku mencuri sebatang panah perintah ayahnya. Tan Chok Sing berkata, Di Ong Hu kami pun pernah mendapat bantuannya, Siao Ong Ya memang setia kawan. Hutang Budi tahu membalas. Adalah pantas kalau dia balas menolongmu setelah jiwanya pernah kau selamatkan. Haruh hati Tan Chok Sing, Katanya setelah menghela nafas, Bu Yung Heng, Budi pertolonganmu, Entah kapan aku bisa membalasnya. Sekarang bukan saatnya basa basi. Ambilah panah perintah ini dan lekas berangkat. Em, Ada sebuah hadiah lagi, Jenderal Abu suruh aku menyerahkan kepada kau, Dia keluarkan sebatang Ho Siu Oh yang sudah membentuk seperti manusia, Mirip Orok yang baru lahir, Ho Siu Oh adalah obat mujarab yang tak ternilai harganya, Apalagi obat sebesar ini, Jelas sudah ribuan tahun lamanya. Tan Chok Sing kaget, Katanya, Obat mujarab yang jarang ada, Mana berani aku menerimanya? Timanor pembantu Jenderal Abu berkata, Tan To'ako, Bicara terus terang, Ciyangkun sebelumnya memang sudah menghawatirkan bila dirimu terluka, Maka sengaja suruh aku mengantar Ho Siu Oh ini. Aku tahu kau terluka cukup parah, Ho Siu Oh cukup untuk menyembuhkan luka-luka itu, Kau pernah menolong jiwa majikan muda, Kalau tidak mau terima obat ini, Mana hatinya bisa tenteram? To'ako, Ujar Insan, Setulus hati Ciyangkun memberi obat ini kepadamu, Boleh kau terima saja. Apa boleh buat? Setelah dibujuk, Akhirnya Tan Chok Sing terima Ho Siu Oh itu. Waktu itu Fajar hampir meningsing, Terpaksa mereka berpisah dengan Bu Yung Ka dan Timanor. Panah perintah Ye U Yan Ong ternyata besar manfaatnya, Tiga pos gelap di luar Holin ternyata dapat mereka tembus setelah para penjaganya melihat panah perintah itu, Padahal mereka orang Han, Tapi tidak banyak diminta keterangan. Tiga puluh li setelah meninggalkan Holin, Sepanjang jalan ini sudah tiada pos penjagaan lagi. Lega hati El En San, Katanya, To'ako, Bagaimana luka-lukamu? Mumpung tidak ada orang, Lekas kau makan Ho Siu Oh ini. Kita capai dulu gunung itu baru istirahat, Aku masih kuat bertahan, Tak usah segera makan obat. In San seperti juga Timanor, Walau Tau Chok Siuong terluka parah, Namun mereka tidak tahu luka-lukanya sudah teramat kronis. Maka dia pikir minum obat perlu istirahat dan setelah perasaan lega baru hasiat obat akan bekerja lebih nyata. Baiklah, Katanya kemudian. Tak jauh mereka berjalan, Dari depan mendatangi serombongan orang berkendaraan unta. Melihat mereka orang-orang Han, Orang-orang itu mengawasi dengan pandangan heran dan penuh tanda tanya, Tapi tiada yang mencegat atau menegur. Agaknya mereka juga dirundung banyak persoalan, Maka tidak mau mencampuri urusan orang lain. In San lewat dari samping mereka, Didengarnya seorang berkata, Aku pernah dengar, Di atas gunung di depan itu ada seorang tabib lihai yang kenamaan, Tapi penghasilannya bukan dari mengobati orang, Karena tidak praktek orang sukar menemukan dia. Seorang lagi berkata, Kabar angin belum bisa dipercaya, Aku lebih percaya tabib kenamaan diholin. Kalau betul belum bisa sembuh, Baru kita kemari mencarinya. Jarak makin jauh maka pembicaraan selanjutnya tidak terdengar lagi. Karena mereka membicarakan tabib, Maka in San Pasang Kuping, Pikirnya, Untung kami sudah punya hosyo oh, Jadi tidak perlu cari tabib segala. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di bawah gunung. Setelah menempuh perjalanan sejauh ini, Dengan bekal luka-lukanya yang parah lagi, Mau tidak mau keadaan Tan Cio Ksing agak payah juga, Mereka langsung masuk hutan, Setelah istirahat lalu makan rangsum. Bekal itu pun pemberian buyungka. Setelah makan, Agak pulih semangat Tan Cio Ksing, Katanya, Aku jadi sayang untuk makan hosyo oh ini. To aku, Meski luekangmu tangguh, Tapi keadaanmu tak bisa terus bertahan dengan luekang melulu, Jangan lupa kita masih harus pergi ke Tian San. Tan Cio Ksing tertawa, Katanya, Aku tidak mengatakan tidak mau makan. Buyungka bermaksud baik, Kalau tidak kumakan berani mengabaikan maksud baiknya, Aku hanya merasa sayang bila setangkai hosyo oh ini harus kumakan, Sambil berkata dengan pedang dia mengiris kecil-kecil beberapa keping terus ditelannya. Hanya sedikit saja, Mana bisa membawa kasihat nyata kau tidak tahu, Hosyo oh yang sudah terbentuk kasihatnya. Dapal menghidupkan orang yang tampil mati, Aku punya dasar luekang sedikit juga sudah berkelebihan. Sisanya yang lebih besar ini disimpan untuk keperluan kelak saja. Coba kau makan lagi seiris saja, Pinta Insan segan menolak maksud baik Insan, Terpaksa Cio Ksing makan satu iris lagi. Sisanya dia serahkan kepada Insan untuk disimpan. Insan menghela nafas, Katanya, Sungguh tak nyana di Watsu kita bisa berkenalan dengan banyak teman, Buyungka betul-betul orang baik di luar dugaanku. Tiba-tiba dilihatnya alis Tan Cio Ksing berkerut, Seperti menahan sesuatu penderitaan, Insan kaget, Katanya, Toh aku, Kenapa? Tidak apa-apa, Ujar Tan Cio Ksing, Lekas diakerahkan hawa murni lalu menarik napas panjang, Katanya, Ku rasa agak aneh. Apanya yang aneh? Tanya Insan gelisah. Hosyo oh biasanya pahit, Tapi yang satu ini kenapa rasanya manis? Mungkin Hosyo oh yang sudah jadi rasanya beda dengan yang setengah matang. Obat mujarah pahit menguntungkan si penderita. Terasa oleh Tso Ksing bahwa rasa obat agak ganjil, Semula dia sudah curiga, Tapi dia tidak ingin memberitahu kepada Insan, Supaya orang tidak khawatir. Tapi sekarang dia sudah tidak tahan lagi, Terpaksa bicara sejujurnya. Rasanya seperti habis minum arak saja, Aku mabuk. Insan tidak tahu mungkinkah obatnya sudah mulai bekerja, Katanya, Bagaimana bisa demikian? Coba kau pusatkan hawa murni ke dalam pusar. Belum habis dia bicara, Tiba-tiba dilihatnya wajah Tso Ksing berubah hebat, Ternyata isi perutnya mendadak sakit bukan kepalang seperti diiris, Ditusuk dan entah dia pakan lagi, Yang terang dia menjungkir sambil menahan sakit. Sudah tentu kejut Insan bukan main, Lekas dia pegang kedua lengannya terus bantu menyalurkan hawa murni ke tubuhnya. Untung Tan Tso Ksing telah meyakinkan lewekang ajaran Tio Tan Hong, Sesaat kemudian rasa sakitnya mulai meredah. Kurasa Ho Siu Oh itu bukan barang tulen, Kau buang saja, Desis Tan Tso Ksing dengan keringat dingin membasai jidat. Maksudmu Ho Siu Oh ini beracun teriak L.N. San tersirap. Obat ini pemberian Jenderal Abu, semestinya tidak beracun. Tapi setelah ku makan, Keadaanku semakin parah malah, Aku tidak habis mengerti apa sebabnya. Lebih baik kita hati-hati, Buang saja daripada mencelakai orang lain. Sementara akanku simpan, Bila betul ada racunnya, Bisa ku jadikan barang bukti. Tapi aku yakin Ciyangkun tidak akan mencelakaimu, Kukira urusan agak ganjil dan perlu diperhatikan, Kita pasti dapat membongkar kejadian ini. To aku, bagaimana perasaanmu sekarang? Sementara mungkin aku tidak bisa berangkat, Entah tiga hari atau lima hari, Kita tidak perlu pikirkan perjalanan yang tertunda ini. Insan memapahnya masuk ke dalam hutan, Terasa langkah Tan Ciyok Sing amat berat Dan kakinya susah bergerak, Meski dia berusaha berbuat sebaik mungkin, Tapi insan tahu racun yang bersemayam dalam tubuhnya teramat parah. Seorang jago kosan yang memiliki luakang tinggi sudah sempurna lagi, Tidak mungkin tidak mampu berjalan Meski dalam keadaan luka parah atau terkena racun. Sambil memapahnya, Setiap langkah perasaan insan semakin berat. Akhirnya Tan Ciyok Sing duduk bersimpuh, Tak lama kemudian asap putih mengepul di atas kepalanya Melihat dia masih mampu mengerahkan luakang, Sedikit lega hati insan selesai sama di, Pakaian Ciyok Sing dan insan sudah basah kuyuk. Teramat besar perhatian insan, Sehingga dia selalu mencucurkan keringat dingin. Aku agak dahaga, Carikan minum, Kata Tan Ciyok Sing. Baiklah, Akan ku carikan air. Bila menghadapi bahaya, Kau, Lepas panah berasap, Panah itu bisa memancarkan sinar biru berasap putih, Setelah meledak memancarkan kembang api yang indah warnanya. Jangan khawatir, Musim dingin, Binatang liar jarang keluar, Ada pek hang kiam untuk memelah diri, Binatang kecil masih bisa aku melayani. Setelah insan pergi, Ciyok Sing mulai bersama di pula. Makin lama makin terasa adanya gejala-gejala yang tidak beres. Bukan karena pengerahan luwekang tiada manfaatnya, Tapi setahap dia lebih mendalami bahwa racun yang mengeram dalam tubuhnya jauh lebih hebat dan keadaannya lebih parah dari dugaannya semula. Sesuai ajaran luwekang Tio Tan Hong dia menghimpun hawa murni ke dalam pusar tiba-tiba jantungnya melonjak keras sekali, Seperti denyut kaget karena ditusuk benda tajam, Sehingga hawa murni yang dihimpunnya susah payah buyar seperti tangguh yang jebol sehingga air bah melanda keluar. Terpaksa diulang dari permulaan, Syukur tenaga dapat dihimpun dua bagian, Tak lama kemudian denyut kaget pada jantungnya terulang lagi. Demikian berulang kali, Belum penuh sudah bobol, Hawa murni yang dikumpulkan selalu tidak berhasil, Sehingga dia tidak mampu bantu menyembuhkan luka-luka sendiri melalui penyaluran luwekang murninya. Dengan tangan kiri dia periksa denyut nadit tangan kanan sendiri, Terasa denyut nadinya berbeda dengan biasanya, Kadang-kadang kasar cepat, Tiba-tiba lembut perlahan, Cepat dan lambat terus bergantian, Jadi boleh dikata kacau balau, Tidak karuhan. Dari sini dapatlah dia menyimpulkan bahwa kadar racun telah meresap ke jantung dan paru-paru, Bukan saja aliran darah, Racun sudah masuk ke tulang pula. Mengkirik sendiri Tan Chok Sing membayangkan keadaan dirinya, Pikirnya, Aku mati tidak jadi soal, Pesan guru harus kulaksanakan, Seperti diketahui sebelum ajal Tio Tan Hong ada memberi pesan kepadanya, Supaya ilmu ciptaannya di hari tua diserahkan kepada muridnya yang terbesar yaitu Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei yang sekarang. Keadaan Tan Chok Sing separah ini, Untuk berjalan saja tidak bisa, Bagaimana dia bisa pergi ke Tian San? Satu hal lagi yang menguatirkan, Insan sudah berjanji sehidup semati dengan dirinya bila dirinya akhirnya meninggal, Meski semasa masih hidup dia memberi pesan, Melarang Insan memburu jejaknya ke alam baka, Mungkin Insan tidak mau menurut. Tiba-tiba dia teringat di dalam ajaran Hian Keng Yau Kek ciptaan gurunya itu ada sejenis ilmu yang dinamakan Tai Chiutian Tunah, Dengan ilmu ini orang dapat menghimpun dan mengumpulkan kadar racun di tubuh manusia di satu tempat yang terisolir, Untuk sementara racun tidak akan bekerja, Kelak masih ada kesempatan untuk berusaha menawarkannya. Tapi menempuh care ini harus menyerempet bahaya. Karena kadar racun yang terkumpul di suatu tempat kadarnya akan bertambah besar dan ganas, Bukan saja waktu bekerjanya bisa lebih cepat, Kumatnya juga sukar diduga, Malah begitu kumat jiwa pasti melayang seketika. Diam-diam Tan Chiok Sing menepukur, Apakah perlu dia menggunakan Tai Chiutian Tunah, Dengan bekal luekang yang dimilikinya sekarang, Kira-kira dia masih kuat bertahan setahun lamanya, Sebaliknya bila menggunakan ajaran luekang itu, Dia belum mampu menyalurkan kadar racun pada suatu tempat yang terisolir, Maka sembarang waktu kadar racun bakal meledak, Itu berarti jiwa akan segera melayang. Tapi ada baiknya, Karena untuk sementara kekuatannya akan pulih sebagian, Asal aku bisa hidup sebulan saja, Aku sudah bisa mencapai Tian San, Demikian pikir Tan Chiok Sing. Terpaksa aku harus mengelabdobi adik San, Supaya dia tidak ikut kuatir akan keselamatanku. Cepat atau lambat juga pasti mati. Budi guru setinggi gunung, Bila aku berhasil menunaikan tugas peninggalan guru, Matipun aku bisa meram, Akhirnya, Tan Chiok Sing ambil keputusan mencoba Kira menghimpun racun pada tempat yang terisolir dengan menentang bahaya. Di luar tahu Tan Chiok Sing, Saat mana In San pun punya pendirian dan pikiran yang serupa. Nasib L.N. San yang mencari air ternyata cukup mujur, Tidak jauh menuju ke arah utara, Tiba-tiba didengarnya gemerici air. Lekas dia berlari ke arah selokan gunung. Tiba-tiba didengarnya teriakan bocah kecil, Kakek, Lekas kemari, Aku berhasil mengeduk mustika, Bahasa Mongol yang dipelajari In San jauh lebih banyak dibanding Tan Chiok Sing, Maka dia bisa menangkap parti pembicaraan orang Mongol. Tampak seorang berperawakan besar berlari-lari mendatangi, Tanyanya dengan tertawa, Gembar-gembor, Kau menemukan mustika apa? Anak itu berkata, Kek, Coba lihat. Akar ini mirip orok kecil. Kek, Aku masih ingat kau pernah bilang jinsom dan hosyuoh bentuknya mirip orok kecil, Coba kau periksa ini jinsom atau hosyuoh umpama bukan, Pasti sejenis obat mujarab agaknya bocah itu sering ikut kakeknya naik gunung, Mencari obat, Sekarang mereka sedang cari obat dalam hutan ini. Kaget dan senang hati In San, Katanya, Mungkin orang inilah tabib yang dikata mengasingkan diri di gunung ini. Bahan obat yang ditemukan bocah itu entah mirip tidak dengan hosyuoh dalam kantongku. Baru saja In San hendak mengunjuk diri, Tiba-tiba didengarnya orang tua itu berteriak gugup, Hi, lekas buang, Ini bukan obat mujarab atau barang mustika, Inilah racun jahat yang bisa mencelakai jiwa orang. Kaget In San bukan main, Lekas dia memburu ke arah mereka. Sementara itu si bocah sedang mencuci hosyuoh itu di dalam selokan, Walau kakeknya bilang benda itu beracun, Tapi dia masih merasa sayang untuk membuangnya. Orang itu kaget, Tanyanya, Nona muda, Dari mana kau datang? Maklum sudah lama dia semayam di atas pegunungan, Orang Mongol pun jarang dijumpai, Apalagi In San adalah gadis belia bangsa Han. Agaknya dia melihat In San adalah orang Han, Maka hatinya makin heran. Tak nyana In San jauh lebih kaget dari dia, Tanpa hiraukan pertanyaan, Langsung dia berkata kepada si bocah, Engkau kecil, Coba kau berikan hosyuoh itu kepadaku. Mendengar In San menyebut hosyuoh, Si bocah jadi bingung, Dia tidak tahu perkataannya yang benar Atau perintah ayahnya yang keliru, Segera dia semingyikan hosyuoh itu Di belakang tubuhnya, Serunya, Kau mau menipu, Memangnya aku mudah kau tipu. Aku yang menemukan mustika ini, Kenapa harus ku berikan padamu? Demikian kata si bocah dengan mendelik. Aku tidak akan merebut mustikamu, Coba lihat aku juga punya setangkai, Akanku cocokkan apakah mirip mustikamu itu, Demikian kata In San segera dia merogoh, Masaku keluarkan hosyuoh itu diacungkan ke depan si bocah, Melihat hosyuoh di tangan In San lebih gede, Baru si bocah mau menyerahkan, Katanya, Aneh, Ternyata mirip. Mungkin belikmu ini lebih tua, Punyaku masih muda, Ternyata hosyuoh di tangan In San sepanjang satu kaki sementara yang dipegang si bocah kira-kira delapan dim. Baru saja si bocah hulur tangan mau terima hosyuoh dari tangan In San, Tiba-tiba orang tua itu menyela, Berikan kepadaku, Hanya sekilas dia periksa hosyuoh yang diterima dari In San, Mendadak dia pegang pergelangan tangan In San. In San kaget, Teriaknya, Kau mau apa tapi di alantes tahu bahwa orang ini tidak bisa silat, Dilihatnya pula maksud orang tidak jahat, Maka dia tidak kerahkan tenaga merontak. Orang tua itu menghela nafas lega, Katanya melepas tangan In San, Tok In Ji milikmu ini pernah digigit siapa? In San baru tahu bahwa orang memeriksa nadinya karena menyangka dirinya keracunan, Padahal keadaan In San normal saja, Maka dia tanya demikian. In San tersirap, Teriaknya melengking, Apa, Apa katamu? Ini bukan hosyuoh? Jadi, Jadi, Inilah Tok In Ji, Orok beracun, Kata orang itu, Bentuknya memang hampir mirip hosyuoh, Tapi kadar obatnya justru berlawanan, Kalau hosyuoh dapat menyembuhkan orang yang sudah hampir mati, Sebaliknya Tok In Ji adalah benda beracun yang paling jahat di dunia ini. Ternyata Bu Yung Ka memang sudah berintrik dengan Yeu Hian Ong untuk melukai jiwa Tan Tsiok Sing. Hosyuoh yang asli mereka tukar dengan Tok In Ji yang beracun, Sehingga Tan Tsiok Sing benar-benar keracunan. Orang yang memberi laporan gelap di tempat kediaman Yeu Hian Ong yang dicuri dengar oleh puterannya memang bukan lain adalah Bu Yung Ka. Dalam rencana, Yeu Hian Ong menganjurkan Bu Yung Ka menjadi orang baik untuk menarik simpati dan kepercayaan Tan Tsiok Sing, Di belakang rencana ini Yeu Hian Ong sendiri memang punya perhitungan jangka panjang. Waktu mengatur tipu daya ini sebetulnya Yeu Hian Ong dan Bu Yung Ka tidak yakin musliatnya bakal berhasil membunuh Tan Tsiok Sing. Tapi kalau menggunakan kera yang satu ini, jiwa Tsiok Sing jelas takkan bisa diselamatkan lagi. Dia mati di tengah jalan, General Abu dan anaknya tidak akan tahu, malah harus. Berterima kasih kepada Bu Yung Ka yang telah menolong sahabat mereka. Rencana mereka memang sempurna, jangan kata Tan Tsiok Sing, L.N. San yang semula mencurigai Bu Yung Ka pun akhirnya kena dikelabui. Sayang N. San tahu setelah terlambat. Tak tertahan air matanya bercucuran, tanyanya kepada orang itu, apakah Tok Ing Ji ada penawarnya? Orang itu galeng-galeng kepala, sahutnya, tiada obat penawarnya. Gelap pandangan N. San, tubuhnya sempoyongan. Lekas orang itu memapahnya, tanyanya, siapa yang makan racun ini? Lekas kau pulang, melihat keadaan N. San, dia duga yang minum racun tentu sanak familinya. Maksudnya suruh dia lekas pulang mengurus penguburannya, cuma tidak tega dia mengucapkannya. Dengan air mati berlinang tiba-tiba N. San menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Lekas orang itu memapahnya, katanya, Nona, apa yang kau lakukan? Lekas bangun, lekas bangun. Sudah tentu orang itu tidak mampu menarik bangun L. N. San. Beruntun N. San menyembah tiga kali, katanya, Mohon kau orang tua suka menolong jiwa engkauku, dia terluka parah, karena tidak tahu, Tok Inji ini dia makan dua keping. Karena tidak mampu menarik N. San, orang itu kaget, tiba-tiba timbul rasa curiganya, katanya, Dari mana kau tahu kalau aku bisa mengobati, siapa suruh kau kemari? Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar ringkek kuda dan derap kuda yang ramai mendatangi. Orang itu beringas, bentaknya, siapa yang kau bawa kemari, apakah mau menangkap aku? Tidak, tidak, bukan aku yang membawa mereka. Aku tidak tahu. Terdengar langkah orang berlari-lari menuju ke sini, seorang terdengar berkata, Di sana seperti ada orang bicara, kita periksa ke sana. N. San merendahkan suara, kedua orang ini mungkin yang mencari jejak kami kakak beradik, Dari langkah mereka dia tahu bahwa kedua orang ini pandai silat. Orang itu mendengus, jengeknya, kau mau menipu aku, waktu mendesak N. San tidak sempat menjelaskan. Terpaksa dia berbisik, kalau kau takut mereka akan berbuat jahat kepadamu, lekas kau sembunyi, biarku hadapi mereka. Aku tidak akan sembunyi, ucap orang itu, kalau kau tidak sekomplotan dengan mereka, baiklahkah saja yang sembunyi, maklum dia tinggal di gunung ini. Bila jejaknya sudah diketahui orang, mau sembunyi juga tidak akan bisa menyingkir, apalagi terhadap pingsan dia belum percaya sepenuhnya, maka dia berani nekat. Apa boleh buat, terpaksa insan menerima anjuran orang, dia sembunyi ke belakang pohon. Lekas sekali kedua orang itu sudah berlari datang, kiranya dua busu yang membawa busur. Seorang busu bertanya, kalian melihat dua orang hon tidak? Seorang laki seorang perempuan, usianya kira-kira likuran tahun? Orang tua itu geleng-geleng, katanya, tidak pernah lihat, kalian ini. Kami adalah busu kelas 1 Yewian Ong, atas perintah Hongya hendak menangkap pembunuh gelap. Pembunuhnya adalah sepasang mudamu di bangsa Hong itu, karena gagal mereka lari ke gunung ini. Maka kau harus bicara jujur di hadapanku. Dua orang hon yang kalian katakan betul-betul tidak pernah kulihat, mana berani aku bohong terhadap kalian. Kau penduduk setempat tentu hapal seluk-beluk pegunungan ini, hayo kau bantu kami mencarinya. Bukan aku tidak mau membantu, tapi, tapi, tapi apa? Gunung sebesar dan seluas ini, usiaku sudah lanjut, kakiku tidak leluasa berjalan. Kalau aku temani kalian mencari mungkin bakal menghabiskan waktu. Kukira lebih baik kalian cari sendiri, supaya mereka tidak melarikan diri. Alasannya memang masuk akal, maka kedua busu itu mau pergi, tiba-tiba temannya itu mendorong si bocah, teriaknya, Hi coba lihat, apa, apa ini? Ternyata si orang tua membuang. Tok ingji ke semak-semak kerumput, tadi kebetulan semak-semak itu teraling oleh tubuh si bocah, sayang tubuhnya kecil sehingga Tok ingji masih kelihatan oleh salah satu busu. Bergegas si busu memburu serta menjemput kedua Tok ingji, sejenak dia memeriksa, lalu bersorak kegirangan. Kita mendapatkan mustika. Hahaha, coba lihat bukankah ini Ho Siu Oh yang telah mencapai usia ribuan tahun demikian teriak busu itu. Orang tua itu gugup, serunya, jangan kalian ambil barang-barang itu. Busu itu mendelik, bentaknya, kau tidak mau bantu mencari pembunuh, barang sepele begini juga larang kami mengambilnya? Ini, ini bukan Ho Siu Oh, serusi orang tua. Busu itu mencabut gelok dan membentak, berani kau menipu aku, kau larang aku ambil, ku bunuh kau. Setelah membawa Ho Siu Oh kedua busu itu tidak banyak bicara lagi terus tinggal pergi, tak lama kemudian, mendadak terdengar dua jeritan menyayat hati, ternyata kedua busu di tengah perjalanan telah mengigit masing-masing secuil, ternyata racun bekerja jiwa pun melayang. Insan segera melompat keluar, katanya, Losian Singh, siapa aku tak usah kujelaskan tentukah sudah tahu. Akhirnya mereka saling berkenalan, orang tua ini memang benar Tabib Liahai yang mengasingkan diri di atas gunung, namanya Kokulon, cucunya bernama Komido. Sambil jalan Kokulon tanya pengalamannya. Insan ceritakan maksud perjalanannya ke Holin, bagaimana mereka kenal General Abu dan putranya, membuat G.G. Ronghu dan akhirnya Tan Ciuok Singh keracunan karena salah makan Tok Ingji. Terus terang, Yeu Yan Ong manusia yang paling ku benci, demikian kata Kokulon. General Abu adalah orang yang paling ku hormati dan ku segani. Ternyata kalian adalah teman baik General Abu, jikalau sejak mula kau menjelaskan, aku tidak akan curiga kepadamu. Jadi kau mau menolong jiwa engkuhku? Bukan aku tidak mau, sayang tenagaku tidak mampu menolongnya. Tiba-tiba Komido berjingkrak, serunya, kakek, kau dengar tidak? Mendengar apa? Aku seperti mendengar seseorang menghela nafas perlahan. Kokulon celingukan, katanya. Di sini mana ada orang lain, pasti kau salah dengar. Komido bergidik ngeri, katanya memeluk seng kakek, mungkin setan kedua orang itu gentayangan. Pikiran butek, perasaan gundah sehingga insan tidak mendengar helaan nafas itu, mungkin desawangin lalu, demikian pikirnya. Di luar taunya tanciok sing telah berhasil menghimpun tiga bagian tenaganya, mendengar bagian sini ada suara orang, diam-diam dia datang memeriksa. Maka percakapan kokulon dengan insan dia pun mendengar jelas. Waktu insan bawa kokulon tiba di tempat semula, tampak tanciok sing masih bersama di, uap putih masih mengepul dari kepalanya. Kokulon heran, katanya, jangan genggu dia, nanti sebentar baru akan ku periksa. Lalu dia berkata kepada insan, sementara kalian boleh tinggal di rumahku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Timbul setitik harapan dalam benak insan, katanya, terima kasih paman. Tiba-tiba Komido berkata, ayam salju di rumah sudah kami makan, dengan apa kau hendak menjamu para tamu? Insan tertawa, katanya, menangkap ayam salju adalah keahlianku, biar nanti ku temani kau menangkap ayam salju. Setelah insan pergi, tiba-tiba tanciok sing membuka mata, katanya, paman kokulon, aku mohon sesuatu kepadamu. Nanti dulu, biar ku periksa nadimu dulu, di akhirat tanciok sing akan minta dia menolong jiwanya, maka setelah memeriksa dia berkata, jangan kau banyak tanya, aku akan berusaha sekuat tenagaku menyembuhkan penyakitmu. Kau adalah pasienku satu-satunya yang mempunyai daya tahan luar biasa di antara pasien-pasienku selama aku jadi tabib. Tanciok sing berkata, aku tidak minta kau berusaha menolong jiwaku, aku sudah tahu penyakit ini tidak mungkin disembuhkan lagi. Manusia mana tidak akan mati, soalnya hanya waktu saja, aku sih tidak peduli. Kokulon kaget, tanyanya, dari mana kau tahu paman kokulon, pembicaraanmu dengan adikku, aku. Mendengarnya semua. Kokulon terliak, dia insyaf bahwa persoalan tidak bisa mengelabdobi ciok sing lagi, sesaat lamanya dia melenggong tak mampu bicara. Diam sebentar, akhirnya Tanciok sing berkata, aku hanya mohon kau suka menolong jiwa adikku. Kau tidak tahu bahwa kami sudah sumpah setia, sehidup semati. Aku tahu, tiba-tiba kokulon menukas. Tunggu sebentar, biar aku berpikir sejenak. Setelah berpikir beberapa kejap lamanya, kokulon berkata, bahwa kau sudah tahu penyakitmu takkan bisa sembuh, maka aku harus bicara belak-belakan dengan kau. Tapi aku harus tanya kau dulu, dengan care apa kau menghimpun kadar racun di dalam pusarmu. Inilah sejenis luekang ciptaan guruku, namanya Taichi Utian Tunah. Sayang latihnya belum sempurna. Bisakah kau mengerahkan luekang sehingga kadar racun sedikit demi sedikit dibikin buyar? Aku tidak mampu. Berlatih sepuluh tahun lagi juga belum bisa mencapai taraf setinggi itu. Baiklah aku bicara jujur, dengan bekal luekangmu sekarang, bila kau tidak menghimpun kadar racun itu, paling lama kau bisa hidup setahun. Tapi selama setahun ini kau tidak akan mampu bergerak. Kini kau gunakan caramu itu. Meski kufu sementara masih utuh, tapi bila racunnya kumat, racunnya lebih hebat dan jiwa melayang seketika. Ya, aku tahu. Bila racun kumat, jiwaku pasti melayang. Tapi aku harus pergi ke Tian San menunaikan pesan guruku, terpaksa aku menempuh jalan pendek. Entah berapa lama aku bisa bertahan hidup. Paman, harap kau bicara sejujurnya. Kurang lebih tiga bulan, tapi juga bisa lebih cepat atau mundur beberapa hari, itu tergantung kau sendiri. Mohon paman memberi petunjuk. Menuju jalan kehidupan, terutama mementingkan ketenangan jiwa, girang senang atau duka lara dapat mengurangi umur orang. Di samping itu sedapat mungkin kau harus berusaha tidak berkelahi dengan orang, tidak boleh terlalu menguras tenaga. Diam-diam tanciok sing membatin, tubuh sekokoh pohon bodi, batin harus sejernih permukaan kaca. Untuk mencapai taraf ketenangan hidup seperti ini, jarang bisa dilakoni oleh manusia biasa. Tapi kalau hanya menghindari rasa senang, duka dan segala keinginan siku rasa mampu kulakukan. Tapi ketiansan merupakan perjalanan jauh, kejadian di luar dugaan apa yang bakal menimpa kami, susah diramalkan sebelumnya, maka untuk menghindari pertempuran jelas tidak mungkin. Kokulon seperti dapat merabah jalan pikirannya, katanya, kalau lawan kelas rendah cukup 3-4 jurus telah beres, akibatnya tidak fatal. Yang dikuatirkan ialah bila berhadapan dengan musuh setangguh dirimu, begitu tenaga murni terkuras, luka dalam pasti kambuh. Oleh karena itu kecuali terpaksa, kuancurkan kau harus berani dihina dan dicemoh orang. Terima kasih akan petunjuk paman, wampu akan patuh pada petunjukmu. Kalau kau bisa mematuhi kedua petunjuk tadi, mungkin jiwamu bisa diperpanjang setengah bulan. Kalau tidak mampu kau lakukan, kemungkinan lemaut kematian sembelarang waktu bisa merenggut jiwamu. Apakah sudah besar tekadmu untuk pergi ke Tian San? Aku sudah menerima pesan guru, semoga sebelum aku ajal, aku sudah menunaikan tugas terakhir. Kokulon berkata, tekadmu besar, aku tidak akan mencegahmu. Boleh kau teruskan kera, ta'i ciu Tian Tunah, sementara kadar racun masih dapat kau kendalikan. Carrie yang kau tempuh ini jauh lebih berguna dari ramuan obatku, maaf bila aku tak bisa membantumu lebih jauh. Tapi aku khawatir akan keselamatan adikku, dia ingin sehidup semati denganku. Maksudmu bagaimana aku harus membantumu dapatkah kau berusaha menahannya di sini? Aku pernah bicarakan soal itu kepadanya, tapi dia bertekad dan bersumpah takkan mau berpisah denganku sampai mati. Gunakan sejenis obat, umpamanya obat lius sehingga dia kehilangan tenaga, tapi tidak membawa efek buruk bagi kesehatannya, maka dia tidak akan bisa ikut menempuh perjalanan yang kutempuh. Setahun sebagai angka waktunya, tahun depan boleh kau berikan obat penawarnya. Dalam jangka setahun ini, pasti aku sudah ajal entah di mana. Bila dia tidak memperoleh berita kematianku, maka dia akan mencariku dan tak sempat mencari jalan pendek lagi. Kokulon geleng-geleng, katanya, itu hanya dapat mengelabuinya sementara, akhirnya pasti konangan juga. Dan lagi aku tidak punya dan tak pernah membuat obat macam itu. Paman bagaimana juga harap kau suka berusaha, aku harus mempertahankan jiwanya, jangan lantaran aku dia ikut menjadi korban. Kokulon berpikir sejenak, tiba-tiba bertanya, kau sitan dia sin, wajah kalian juga tidak sama. Walau aku tidak paham adat istiadat bangsaan kalian, kalau tidak salah sesama saudara sepupu biasanya punya marga sama bukan? Lalu kalian ini saudara angkat? Ya, kami saudara angkat lain marga. Tapi hubungan kami amat mendalam melebih saudara sepupu sendiri. Bagus, kau harus bicara jujur kepadaku, bukankah kalian sudah jatuh cinta dan bersumpah setia sehidup semati? Betul, kami sudah janji setia akan hidup sampai tua, meski dilahirkan tidak pada tahun bulan dan hari yang sama, diharapkan akan mati di hari bulan dan tahun yang sama. Hidup rukun sampai tua agaknya tidak mungkin lagi, maka ku doakan supaya dia tidak ikut mati di saat ajalku sudah tiba. Sebelum Kokulon bicara Cibok Sing memohon pula, Paman, pengalaman hidupmu jauh lebih matang dari aku, bagaimana juga kemohon Kasudi berusaha untuk menolong jiwanya. Tiba-tiba Kokulon berkata, ada satu care boleh dicoba, tapi hidupmu mungkin harus diperpendek lagi satu bulan. Itu berarti dihitung hari ini, paling lama kau hanya bisa hidup dua bulan lagi, kau mau tidak? Sudah tentu mau, asal dapat menyelamatkan jiwanya, sekarang juga aku mati juga tidak jadi soal, aku sukarlah. Tapi waktu dua bulan mungkin tidak cukup untuk perjalananmu ke Tian San. Menunaikan pesan guru sudah tentu merupakan tugas utama yang tidak boleh diabaikan. Tapi kalau dibanding, usaha menyelamatkan jiwa adik San adalah lebih penting lagi. Tolong tanya Paman, care apa yang kau gunakan? Sekarang belum boleh menjelaskan, bila care ini ku beritahu kepada kau, mungkin tidak akan manjur, cukup asal kau percaya kepadaku saja. Walau agak bimbang, tapi Chiyok Sing sudah percaya kepada tabib pengasingan ini. Katanya, kalau demikian, baiklah aku tidak akan banyak tanya lagi. Bagus, sekarang kau membantu aku melakukan sesuatu, silahkan memberi petunjuk. Ikutlah aku membersihkan kamar obatku. Tak takut kau tertawakan, terus terang rumahku reyot, kotor dan jorok lagi, kamar tidak ada. Hanya ada sebuah bilik obat yang bisa dibersihkan untuk tempat tidurmu. Tan Chiyok Sing tertawa, katanya, Paman kenapa sungkan, asal ada tempat berteduh sudah lebih dari cukup untukku. Bilik itu memang banyak menyimpan berbagai jenis obat-obat mujarab yang sukar dicari, tapi lekas sekali bilik itu sudah dibersihkan dan ditata rapi. Tak lama kemudian insan dan anak itu sudah masuk kembali. Begitu masuk rumah komido berjingkrak dan mengoceh dengan riang, kepandayan Chiyok Sing memang hebat, coba lihat tiga ekor rayam salju, semuanya gemuk-gemuk. Insan tertawa, katanya, kepandayanmu juga patut dipuji, tidak sedikit telur akari yang berhasil kau keduk. Kokulon tertawa tergelak-gelak, katanya, Bagus, nanti kita bisa bersantap malam dengan hidangan sedap, ubi bakar dengan ayam bakar memang mencocoki seleraku. Dua ekor ayam panggang, seekor dimasak kuah, sementara ubi dibakar, selesai mereka menyiapkan hidangan malam, sinar rembulam pun sudah menyorot masuk lewat jendela. Angin menghembus kencang di luar, kabut tebal menyelimuti alam semesta, hawa mulai dingin. Tapi suasana hangat. Meliputi gubuk kecil mungil itu, perasaan mereka sehangat nyala api yang masih membara, di mana ayam yang sudah diberi bumbu sedang dipanggang, baunya aduhai, lezat sekali. Dari kamarnya kokulon mengeluarkan sebuah buli-buli besar warna merah, katanya, inilah harak obat buatanku sendiri, khasiatnya dapat menambah semangat melancarkan aliran darah, kalian bersaudara patut minum beberapa cangkir. Insan berkata, aku tidak biasa minum arak, biarlah koko wakili aku minum bagianku. Arak obat ini jelas berguna bagi kesehatan engkohmu, bagi kau sendiri juga tidak sedikit manfaatnya. Bila kalian sama-sama minum, manfaatnya pasti lebih kentara. Ah, aku tidak percaya, kenapa kalau sama-sama minum, khasiatnya bisa lebih kentara. Kau tidak tahu, arak obatku ini memang punya kadar yang luar biasa. Apanya yang istimewa? Bila tutup dibuka dan arak tercium angin, bila di dalam jangka satu jam tidak segera diminum, khasiat obatnya akan pudar tidak berguna lagi. Tapi terlalu banyak juga tidak boleh, maka engkohmu hanya boleh minum dua per tiga, dan kau harus bantu dia minum satu per tiga. Kalau demikian, kau saja yang bantu dia minum bagian satu per tiga ini. Kokulon tertawa, katanya, arak obat ini dapat menambah semangat dan tenaga, besar manfaatnya untuk kalian bila naik gunung. Aku tidak pernah meyakinkan lewetang arak obat ini tiada berguna bagi diriku. Aku tidak sakit apa-apa, buat apa harus minum obat. Apalagi aku tidak akan menempuh perjalanan jauh, bukankah terlalu sayang menghabiskan arak sebagus ini? Maklum aku tinggal di pengasingan yang jauh. Dari keramaian kota, maka tiada hidangan apa-apa yang patutku seguhkan untuk para tamuku, jikalau kau masih sungkan, berarti anggap aku ini orang luar. Maka aku pun tidak akan berusaha menyembuhkan penyakit tengkohmu. Melihat sikap bicara kokulon amat serius, insan berkata, Paman, kau harus mengobati penyakit tengkohku, jangan kau menakuti aku, baiklah aku minum, akan kuhabiskan jatahku. Tan Cio Ksing juga tertawa, katanya, maksud baik tuan rumah, lebih baik kita terima saja kehendaknya. Adik San, terpaksa kau harus berani tahan uji, mari temani aku minum sampai habis. Karena didesak dan dibujuk, terpaksa insan menemani Tan Cio Ksing minum arak, baru seteguk diminumnya, terasa bau harum menyegarkan dada seketika insan tertawa, katanya, ternyata arak ini enak rasanya. Belum ada satu jam, seekor ayam telah habis diganyang masuk perut, arak sebuli itu pun telah habis disikat mereka berdua. Nonain, tubuh engkohmu kelihatan memang masih segar, betapapun dia adalah orang sakit, maka dia perlu selalu dijaga dan dirawat. Kau tahu maksudku? Tanya kokulon. Insan tertawa, ujarnya, kenapa aku tidak maklum, setiap saat aku akan mendampinginya. Kubuku reyot dan jorok, hanya ada bilik obat itu yang bisa ku sediakan tempat bermalam kalian. Untung kalian kan saudara, tentu tidak perlu berpisah tidur. Waktu sudah larut, kalian habis menempuh perjalanan jauh, silahkan istirahat lebih dini. Insan rasa hal itu sudah logis. Sebelum ini sepanjang perjalanan dengan Kyok Sing bila tidak menemukan kota atau rumah penduduk, sering mereka tidur di dalam hutan tapit tidur. Sekamar selama ini baru pertama kali, mau tidak mau insan agak malu-malu kucing. Setelah L.N.San papah Tan Kyok Sing masuk kamar, kokulon segera menutup pintu kamar, katanya, bila kalian merasa panas, tidak usah gelisah, itulah reaksi setelah kalian minum arak obatku itu. Meski gerahnya luar biasa, sekali-kali ku larang kalian keluar, nanti masuk angin. Aku sudah tahu, ucap insan, paman tidak usah khawatir. Insan tidak berani membuka jendela, tapi angin menghembus dari celah-celah papan inak bolong, hawa menjadi agak sejuk dan segar. Insan berkata, setelah minum arak tadi, rasanya segar dan nyaman sekali. Aku hanya merasa sejuk, bukan kedinginan. Apalagi perasaan gerah, sedikit pun tidak. Toh aku, apakah pun merasa sejuk? Memangnya, segar dan sejuk sekali, sejuk sekali. Eh, kenapa aku jadi seperti mengambang di tengah mega? Ah, apa benar? Hahaha, aku juga merasa mengambang, terombang ambing. Sungguh aneh perasaanku ini. Tak lama kemudian mereka sama-sama seperti mabuk tidak mabuk, di dalam kamar hanya dipasang sebuah dian, angin dingin yang menghembus dari celah-celah pintu memikin nyala api bergoyang-goyang, demikian pula perasaan mereka seperti dibuaya semaranan nikmat. Tiba-tiba Tan Cioh Sing seperti berada di Kang Lam di musim semi, berkuntum-kuntum kembang berbagai jenis seperti menghambur di setelilingnya. Tan Cioh Sing berkata, Adik San, kau masih ingat waktu aku ajak kau tamasya di Jit Sing diam dulu? Kenapa tidak ingat? Panorama dalam goa itu sungguh indah mempesona. Eh, kau kenapa? Membicarakan Jit Sing diam, sekarang aku seperti kembali di sana. Ah, tidak panorama di depan mataku jauh lebih indah dari pemandangan dalam goa itu, aneka ragam dan warna-warni, berubah dan berganti. Aku pun punya perasaan yang sama. Hi, kurang ajar, Kenapa segulung hawa panas timbul dari pusarku? Insan tertawa, katanya, kau melupakan penjelasan paman tadi, perasaan hangat itu lantaran kita minum arak obatnya tadi. Bukan hangat yang menjadikan badan gerah, tapi kehangatan jenis lain, rasa hangat yang menghinggapi perasaannya ini memang sukar dilukiskan dengan kata-kata tapi tak usah dijelaskan, Insan sendiri mulai merasakan kehangatan yang sama. Badannya menjadi lemas lunglai, setelah menggeliat, dia berkata, Toh aku, peluklah aku. Tan Ciuok Sing masih sedikit sadar, katanya tertawa, Ah, anak segede ini masih minta dipeluk segala? Aku tidak ingin dipeluk orang lain, tapi kaulah yang harus memeluku. Nah kau berpikir yang tidak-tidak, aku hanya ingin tidur pulas dalam pelukanmu. Mulutnya bilang jangan berpikiran yang tidak-tidak, padahal dia sendiri sudah tidak kuasa kendalikan diri sendiri. Tiba-tiba dia cekikikan, katanya, malam pertama di kamar pengantin. Ah, toh aku keadaan kita sekarang bukankah mirip malam pertama di kamar pengantin? Tan Ciuok Sing tertawa, katanya, dalam kamar hanya diterangi sebuah dian, mana mirip kamar pengantin yang dipasangi sepasang lilin merah. Kini sedang musim dingin, dari mana datangnya kembang segar? Siapa bilang tidak ada? Di depanku sekarang tersebar bermacam jenis kembang yang sedang mekar, eh kembangnya berputar-putar, ada seruni, mawar, sedap malam, eh sekali, aku jadi bingung untuk menyebut satu persatu, apakah kau tidak melihatnya? Dian itu berubah menjadi lilin, berubah sepasang lilin? Jangan mengigau aku, aku. Insan sudah jatuh dalam pelukannya. Perasaan Ciuok Sing seperti hambar, kosong, katanya sambil mendorong perlahan, jangan begitu adik san biar aku buka jendela, supaya kau lebih merasa segar, mulut bicara, padahal niat bangkit sudah tiada karena badan sudah ogah bergerak. Eh, kenapa lupa, paman tadi berpesan tidak boleh membuka jendela. Kedua tangan Ciuok Sing kebetulan memegang tubuh Insan yang bulat kinyal, lembut tapi juga mengencang. Bukan lagi mendorong, sekarang Ciuok Sing malah memeluk kencang dan jari jemarinya mulai meremas dan merambat naik turun. Dikala Ciuok Sing membalik tubuh balas menindih Insan, tiba-tiba sebuah kotak emas kecil jatuh dari kantong baju Ciuok Sing, kotak yang terbuka ternyata berisi kacang merah. Insan menjemput kotak emas itu lalu menuang satu butir kacang merah di telapak tangannya. Kacang merah ini mereka petik bersama di pinggir sungai dalam kota Kweilin, salah satu hasil bumi yang terkenal di Kweilin adalah kacang merah ini, dinamakan juga kacang rindu. Insan juga keluarkan kacang merah punyanya sendiri, sepasang kacang rindu berada di telapak tangannya, dengan berbisik dia berkata di pinggir telingatan Ciuok Sing, to aku kau masih ingat sumpah setia kita dulu? Kacang rindu ini sebagai bukti, bumi dan langit sebagai saksi, selama hidup cinta kita takkan luntur. Keluhan halus disusul deru nafas yang memburu sebagai jawaban, sepasang kacang merah itu jatuh di lantai. Sinar dian yang sudah guram kehabisan minyak kebetulan terhembus padam oleh angin yang meniup masuk lewat celah-celah pintu. Di dalam kegelapan, di alam sorga mereka nan indah, jiwa dan batin mereka berpadu, berpadu memperoleh sumber jiwa nan abadi, dua jiwa yang manunggal. Rasa resah telah lenyap, pikiran pun telah jernih kembali. Sinar pagi pun telah menerobos jendela. Begitu siuman Tan Chok Sing teramat menyesal dan mendolu, tak berani dia melirik Insan katanya perlahan, Adi San, aku telah membuatmu celaka. Insan mengenakan pakaian, lalu duduk menggelendot dalam pelukannya, katanya dengan mendongak menatap wajah Seng kekasih, Toako, jangan kau bilang demikian, sedikit pun aku tidak menyesal, kita sudah sumpah setia, apapunlah salahnya kita lebih mempererat ikatan. Kenapakah sesalkan dirimu malah? Seperti diiris perasaan Chok Sing, pikirnya, kau tidak tahu, sayang aku tidak akan hidup berdampingan dengankah sampai hari tua, karena tidak ingin membuat Insan sedih, maka dia tidak berani utarakan isi hatinya. Tanpa terasa, setelah asik masuk di atas ranjang, tahu-tahu hari sudah terang tanah, waktu mereka buka pintu keluar kamar, Kokulon sudah menunggu di ruang tengah, seperti tertawa tidak tertawa dia mengawasi mereka, katanya, semalam kalian bisa tidur nyenyak. Merah jengah muka Insan, plegak-pleguk tak bisa bicara. Tan Chok Sing berkata, aku sudah lebih sehat, hari ini kami harus melanjutkan perjalanan. Insan masih memujuk supaya dia istirahat beberapa hari, tanpa bersuara Tan Chok Sing angkat telapak tangannya terus menggablok, sebatang galok yang sedianya untuk dibakar. Digabloknya pecah berantakan katanya tertawa, coba periksa, tenagaku sudah pulih setengah lebih bukan? Insan kira ini berkata rak obat semalam katanya, baiklah, terserah kehendakmu. Setiba di bawah gunung, terbayang akan kejadian semalam, Insan dipeluknya kencang, mukanya merah sampai ke telinga, katanya, adik San, memang akulah yang salah. Jangan kau menyalahkan paman Kokulon. Insan tertawa cekikikan, katanya, sedikitpun aku tidak menyesal, jangankah salahkan dirimu sendiri, aku pun tidak menyalahkan paman Kokulon. Aku tidak tahu care pengobatan, mungkin harus demikian, sehingga begitu sikapku terhadapmu dan membawa manfaat pula bagi kau. Paman sengaja merangkap perjodohan kita lebih nyata, maksudnya juga baik. Lekas Tan Tsiok Sing bicarakan persoalan lain, marilah lekas jalan, untuk mencapai Tian San bukan perjalanan yang gampang. Sepanjang jalan ini ada banyak peternakan, nanti kita bisa beli kuda yang baik. Tak nyana setiba di bawah gunung setelah beberapa hari perjalanan, tak pernah mereka bertemu dengan manusia. Meski akhirnya bertemu dengan orang, mereka juga menempuh perjalanan dengan jalan kaki, jarang yang naik kuda. Yang naik kuda juga untuk kebutuhan sendiri, mana mau mereka menjualnya. Negeri Watsu banyak terdapat padang rumput, rakyatnya banyak yang hidup dari hasil peternakan. Jadi peternakan tersebar di mana-mana. Tapi karena mereka harus menghindari pengejaran, maka jalan yang ditempuh harus jalan-jalan pegunungan yang sepi, apalagi tujuan mereka ke arah barat yang semakin sepi dan belukar, semakin jauh meninggalkan holin kehidupan manusia semakin jarang. Selama tiga hari itu mereka sibuk menempuh perjalanan sehingga tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tanpa terasa mereka sudah sepuluh hari menempuh perjalanan, sepanjang jalan mereka makan buah-buahan, ada kalanya berburu binatang atau burung, hari ke-11 mereka sudah keluar dari wilayah Watsu dan memasuki Provinsi Sinkiang. Hari itu mereka sedang melanglang di padang rumput, tiba-tiba tampak seekor kuda dilarikan kencang bagai terbang, penunggangnya adalah seorang bocah berusia tiga belasan tahun. Di belakangnya ada orang mengejar Seraya berteriak, Xiaoya tarik kendalinya, jangan lari sekencang ini, penduduk Sinkiang yang dekat perbatasan masih menggunakan bahasa Mongol, makatan dan intau maksud perkataannya. Dari kera lari kuda itu tanciok sing tahu kuda yang ditunggangi bocah itu masih liar, meski padang rumput adalah tanah datar, tapi ada juga batu-batu atau tanah lekukan yang bisa membuat kuda tersandung, bila kuda liar mengumbar adatnya, seorang pawang liahai pun jangan harap bisa menundukkan dia, apalagi seorang bocah sekecil itu. Ternyata bocah ini adalah putra seorang pemilik peternakan di daerah ini, sejak kecil dibesarkan di punggung kuda, sifatnya suka menang dan sombong, meski tahu kuda ini masih liar, tapi dasar bersifat tangkuh, dia merengek ingin mencobanya. Orang yang mengejar di belakang itu adalah salah satu pawang kuda yang bekerja di peternakan aliahnya. Di punggung kuda si bocah seperti terapung di atas mega saja, lama-kelamaan hatinya menjadi takut, karena takut dia jadi gugup, teriaknya, aku tak berhasil menguasainya, lekas kau bantu aku, dasar bocah kalau pawang kuda itu bisa mengejarnya, buat apa suruh dia menarik kendali dan berhati-hati. Begitu kencang dan liar kere lari kuda itu sehingga kakinya menendang sebuah batu cukup besar, kuda itu melonjak ke atas, empat kaki meninggalkan bumi. Jelas si bocah pasti terlempar jatuh dari punggung kuda. Untung Tan Cilok Ching datang tepat pada waktunya, begitu kuda anjlok menyentuh bumi, tali kekang sudah terpegang oleh tangan kiri, sementara tangan kanan dia tekan kepalanya. Secara kekerasan kuda itu telah ditahannya hingga tidak bisa berkutik, kepala tak kuat diangkat semula kakinya masih mencak-mencak, tapi akhirnya dia hanya meringkek-ringkek saja. Dalam pada itu insan telah membopong bocah itu turun. Saking takut dan kaget pawang kuda itu sudah pucat dan sengal-sengal melihat majikan mudanya selama tidak kurang suatu baru lega hatinya, lekas dia memburu tiba serta mengaturkan terima kasih. Tiba-tiba tampak seorang laki-laki suku Uwikhor menunggang kuda mendatangi, langsung dia disongsong oleh bocah laki-laki itu, dengan kaget dan senang dia berteriak, Liang Ji, besar betul nyalimu, berani kau menunggang kuda galak dan masih liar itu, kau tidak jatuh? Orang ini adalah pemilik peternakan di daerah ini, bernama Tulibun, bocah yang menunggang kuda liar itu adalah putra tunggalnya bernama Tuliliang. Menghampiri ayahnya Tuliliang berseru, Ayah, kuda liar ini sudah tunduk, tapi bukan jasaku, lalu mulutnya nyerocos kilikuluk entah apa yang dikatakan, begitu cepat ungkapan perkataannya, sehingga Tan Ciuok Sing dan Insan tidak bisa menangkap artinya, tapi mereka menduga si bocah sedang menceritakan kejadian yang dialaminya kepada seng ayah. Maka Tulibun mengeluarkan selembar sapu tangan besar, dengan kedua tangannya dia persembahkan kepada Tan Ciuok Sing. Tan Ciuok Sing tahu inilah salah satu adat orang-orang Mongol untuk menyatakan terima kasih dan kehormatan kepada tamunya, yaitu memberikan hata sebagai tanda tali persahabatan pula. Tulibun bukan bangsa Mongol, tapi karena dia hidup di perbatasan yang dekat dengan perbatasan Watsu, maka adat istiadat itu pun sering dipakainya, Lekas Tan Ciuok Sing menerima hata itu dengan kedua tangan lalu membalas hormat dengan membungkuk tubuh, katanya, Jong Chu, pemilik peternakan, harap jangan terlalu banyak peradatan. Kapan aku bisa kedatangan tamu dari jauh, berkat pertolonganmu pula hingga jiwa puteraku selamat, tiada yang kubawa bisa kuhaturkan sebagai pernyataan terima kasih, bagaimana kalau kalian mampir ke rumahku menginap beberapa hari. Terima kasih Jong Chu, kami tidak tahu Sungkan, tawaranmu kami terima dengan senang hati, biarlah malam ini bikin repot kalian saja. Tapi kami masih ada urusan, hanya menginap semalam saja, besok juga harus terus berangkat. Loh, kenapa hanya semalam, menurut kebiasaan kami di sini, menyambut kehadiran tamu dari jauh, apapun tidak bisa hanya menginap sehari semalam. Apalagi kau adalah penolong jiwa puteraku? Sebetulnya ada urusan penting yang harus kami selesaikan, perjalanan kami masih jauh, maaf waktu tidak boleh ditunda-tunda. Ternyata Tulibun seorang yang lapang dada, dengan tertawa dia berkata, baiklah, urusan besok biar dibicarakan besok, mari silakan masuk, malam ini aku akan menjamu kalian sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamunya. Setiba di peternakan, perjamuan ternyata sudah mulai dipersiapkan. Setelah membersihkan badan Tan Cio Ksing berdua dipersilahkan duduk dalam sebuah kemah yang mewah dengan alas kulit bulu. Hidangannya adalah kambing utus yang sedang dipanggang di atas api unggun, ada arak susu kuda. Beberapa hari ini Tan Cio Ksing dan Insan hanya makan buah-buahan dan daging burung atau kelinci, cuan rumah begitu ramah lagi, maka merekap pun tidak sungkan lagi, hidangan yang tersedia dimakannya dengan lahap. Setelah menghabiskan tiga cangkir arak, Tulibun berkata, kalian bangsa Han bukan, datang dari mana mau kemana. Ya, kami orang Han datang dari kota Raja Pak Sia, sahut Tan Cio Ksing. Tulibun tertawa, katanya, apa benar? Wah betul-betul tamu agung. Terus terang, sudah belasan tahun di tempat kita ini jarang didatangi tamu bangsa Han, sungguh tak nyana dalam beberapa hari ini, beruntun kami kedatangan empat tamu bangsa Han. Insan melengak, katanya, beberapa hari yang lalu, tempat kalian juga kedatangan tamu orang Han? Iya. Kedua tamuku itu seperti juga kalian, muda-mudi, usianya kira-kira sebaya dengan kalian. Aku ingin tanya kalian. Untuk mendengar dan bicara bahasa Morgol, Tan Cio Ksing tidak sefasih. Insan dia sedang mendengarkan dengan seksama, kuatir mendengar tidak lengkap. Tapi sebelum Tulibun habis bertanya, putranya Tulili yang telah merebut tanya, Tuh aku orang Han, apakah kau pandai meniup seruling? Tan Cio Ksing kaget, katanya, aku hanya mahir memetik harpa, sayang tidak bisa meniup seruling, kenapa kau tanya aku pandai tidak meniup seruling? Tulili yang berkata, orang Han yang datang dua hari yang lalu pernah membawakan sebuah lagu dengan alat musik sebatang bambu, begitu merdu tiupan lagunya, waktu ku tanya, dia menjelaskan bahwa yang dibuat tiupan itu bernama seruling. Aku senang memainkan alat musik seperti itu, ku kira setiap orang Han pasti pandai meniup seruling. Harpa itu juga sebuah alat musik bukan, mirip tidak alat gesek kepala kuda milik kita, kapan kau memetik harpamu itu. Mendengar orang Han yang bertemu dua hari yang lalu pandai meniup seruling, saking senang Tan Cio Ksing sampai menjublek. Sehingga perkataan akhir dari si bocah tidak diperhatikan. Tulibun mengomel, orang tua sedang bicara, anak-anak tidak boleh menimberung. Sampai di mana aku tadi bicara? Insan berkata, kau ada sesuatu yang ingin tanya kepada kami? Betul. Memang aku ingin tanya, bukankah kalian ingin pergi ke Tian San? Jong Chu, ucapin San heran, dari mana kau tahu kedua tamu Han yang datang duluan itu pun hendak pergi. Ke Tian San. Pernahkah mereka bercerita apa-apa? Tanya Cio Ksing. Agaknya kalian kenal baik dengan mereka? Jadi orang. Yang mereka cari pasti kalian. Mereka tanya apakah aku pernah melihat sepasang mudamu di bangsa Han yang sebaya mereka? Betul. Mereka memang sahabatku. Tapi aku tidak nyana mereka bisa berada di sini. Maklum orang Han yang pandai meniup seruling dan mencari mereka jelas adalah kenalan baik, lalu siapa lagi kalau bukan Kek Lemwi. Insan berkata, gadis yang mendampingi Kek Toako jelas adalah Tososu Cici, Jong Chu, mereka menyebutkan namanya tidak? Nama bangsa Han kalian aku susah mengingatnya, bahasa Mongol mereka tidak sepasih kalian, hingga aku tidak jelas tentang nama mereka. Tapi dalam rumahku ada orang yang pandai bicara bahasa Han, hari itu dia pun hadir, sebagian besar pembicaraan mereka orangku itu yang menerjemahkan. Bila kalian ingin tahu lebih banyak, boleh ku suruh memanggil orangku itu. Tan Chuk Sing sudah yakin bahwa mereka adalah Kek Lemwi dan Toh Soso, karena di luar dugaan mendengar kabar tentang sahabat karibnya, sudah jamat kalau mereka ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Katanya, kalau tidak menyulitkan Jong Chu, tolong panggilkan orangmu itu supaya aku bicara langsung dengan dia. Tulibun segera suruh orang memanggil orangnya yang pandai bahasa Han, katanya, jarang ada orang Han yang datang ke tempat kami ini. Sepanjang jalan ini kalian bisa mencari tahu jejak mereka, pasti dapat menyusulnya. Akanku pilihkan dua ekor kuda paling bagus untuk kendaraan perjalanan kalian, meski sudah terlambat dua hari, yakin kalian akan dapat menyusul mereka. Sekarang ku haturkan selamat kepada kalian, mari silahkan habiskan secangkir ini. Insan menenggak habis secangkir penuh, katanya, kami ingin secepatnya dapat menyusul mereka, banyak terima kasih akan penyambutan Jong Chu, terima kasih pula akan pemberian dua ekor kuda. Besok pagi-pagi, kami akan berangkat sesuai rencana. Baiklah, ujar Tulibun, aku tidak akan menggondeli kalian. Nonain, agaknya kau senang minum arak susu kuda buatan kami, silahkan habiskan secangkir lagi. Tan Chok Sing heran, pikirnya, biasanya adik San tidak suka makan atau minum makanan kecut, jarang minum arak. Arak susu kuda ini agak kecut meski tidak begitu keras, tapi aku tak kuat minum lebih banyak lagi, kalau tidak sungkan. Karena desakan suon rumah, rasanya aku sudah ingin muntah saja kenapa adikin justru senang minum arak susu kuda ini. Tulibun amat senang, katanya tertawa, kapan kau bisa minum arak susu kuda kami, kalau kau suka, mari minum lagi secangkir, ku tanggung tidak akan mabuk. Tak lama belum dia bicara habis, mendadak insan berdiri, meninggalkan tempat duduknya terus berlari keluar kemah. Tan Chok Sing keheranan, lekas dia memburu keluar. Tulibun jadi gugup, lekas dia pun membuntuti Tan Chok Sing. Begitu keluar kemah, insan sudah tidak tahan lagi, dengan membungkuk tubuh dia muntah sebanyak-banyaknya, makanan dan minuman yang masuk perutnya dituang kembali, cukup lama insan muntah-muntah sampai air matanya bercucuran. Setelah reda dengan muka merah insan berkata, bikin kotor tempat kalian, sungguh tidak enak. Tulibun juga kikuk, katanya, memang aku yang salah, kenapa aku lupa kalian bang sahan biasanya tidak suka makan barang berasam dan berminyak, seharusnya aku menyuguh secangkir teh lebih dulu. Tan Chok Sing sedikit tahu tentang ilmu pengobatan, segera dia pegang urat nadi insan, terasa denyut nadinya agak berlainan, tapi bukan gejala badan tidak enak atau ada penyakit. Tanyanya, adik san, kau merasa badan kurang enak. Sukarku katakan, mungkin minum arak terlalu banyak, kepalaku berdenyut-denyut, dada agak mual, selalu ingin muntah. Tulibun risih, katanya kikuk, karena badan adikmu kurang enak, lebih baik lekas istirahat saja. Lalu dia tepuk-tepuk tangan mengundang dua pelayan suruh membimbing insan masuk ke kemah yang telah disediakan. Sudah tentu tuan rumah dan pihak tamu tiada selera lagi minum arak, sementara Tulibun berpesan kepada pawang kudanya, cepat sediakan kudaku, aku akan keluar sebentar. Tulili yang heran, tanyanya, ayah, hari sudah malam, kau mau kemana? Kau temani tamu kita, aku akan mengundang Jalakun, lalu dia memberi penjelasan kepada Tan Chok Sing, Jalakun adalah orangku yang pandai berbahasa hantadah, dia pernah ke tempat orang Han, bukan saja pandai bahasa Han, dia pun pandai mengobati. Tan Chok Sing menjadi rikuh, katanya, biasanya badan adikku amat sehat, mungkin di jalan kena angin, ku kira kesehatannya tidak akan terganggu, jangan jongcu repot-repot. Tidak apa-apa, kau kan ingin bertemu dengan dia, akan ku panggil dia lekas datang, tiada urusan juga tidak jadi soal, apa salahnya berjaga-jaga. Tapi tabiatnya agak aneh, aku khawatir bila suruh orang, dia tidak mau datang. Tan Chok Sing menunggu dengan perasaan tidak tenteram, karena terlalu iseng, akhirnya dia terima permintaan Syao Jong Chu memetik harpa. Tiba-tiba didengarnya seseorang memuji, bagus sekali petikannya. Belum pernah aku mendengar petikan lagu harpa semerdu ini, logat orang ini agak mendekati penduduk perbatasan di luar Gambun Kaan, meski logatnya agak peluh tapi bahasahannya masih dapat didengar oleh Tan Chok Sing. Waktu Tan Chok Sing menoleh, tampak yang masuk kemah adalah seorang laki-laki kurus bersih, tiga jalur jenggot kambing menghiasi dagunya, pakaiannya juga jubah panjang seperti pakaian orang-orang hon umumnya, tapi dari tampangnya jelas bahwa dia orang wihor. Tan Chok Sing berkata, Terima kasih akan pujian tuan. Mohon petunjuk. Jalakun, kau sudah datang, teriak tulili yang, mana ayah? Engkau orang hon, inilah orangnya yang bisa berbahasa hon. Jalakun berkata, Ayahmu serahkan kuda api semraninya kepadaku, dia menunggang kudaku, maka di aku tinggal di belakang, maklum kuda tunggangan pemilik peternakan, ini adalah kuda pilihan yang tiada bandingannya di daerah itu. Jalakun memberinya nama HWL Yongki atau kuda naga api. Lekas tulili yang lari keluar menyambut kedatangan seng ayah. Jalakun berkata, Kabarnya adikmu setelah minum arak susu kuda badannya kurang enak, bagaimana keadaannya sekarang? Ilmu pengobatanku meski belum mahir, kalau bukan penyakit aneh, yakin aku bisa mengobatinya, perlukah aku memeriksa adikmu? Dia sudah pergi tidur, sampai sekarang belum ada orang keluar melaporkan keadaannya, ku kira keadaannya baik-baik saja, sahut Tan Cioh Ksing. Setelah mendengar sekedar penjelasan Tan Cioh Ksing, Jalakun berpikir sejenak, katanya kemudian, ku kira adikmu tidak sakit, tapi aku perlu memeriksanya langsung. Mendengar perkataan orang gerambi yang, sukar dipastikan, Cioh Ksing agak bimbang, katanya, lalu dia terserang penyakit, penyakit. Sekarang belum positif. Biarlah tunggu dia siuman, akan ku periksa urat nadinya. Rikuh Tan Cioh Ksing bertanya pula. Terpaksa dia alihkan persoalan, kabarnya dua hari yang lalu ada dua orang hon lewat sini, entah apakah mereka menyebut nama mereka? Ya, mereka memperkenalkan diri. Yang laki bernama Kek Lemwi, yang perempuan bernama Toh Soso. Sekarang aku tahu orang yang mereka cari adalah engkau. Sesuai dugaan Tan Cioh Ksing, tapi dia pun merasa di luar dugaan, kenapa Kek Toh Ako mau menyebut nama sendiri dan arah tujuannya kepada seorang yang tak dikenal? Jalakun seperti dapat merabah isi hatinya, katanya, walau aku belum pernah bertemu dengan mereka, kalau dikatakan sebetulnya juga tidak asing lagi. Aku sudah tahu bahwa mereka adalah Jitid dan Pat Moai dari Bulim Patsian. Tan Cioh Ksing heran, katanya, dari mana kau tahu? Aku pernah melihat Wicui Hai Tioh dari Patsian, demikian tutur Jalakun, syukur mereka sudi memandangku sebagai teman, hingga aku bersahabat dengan mereka, tapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Kek Lemwi dan Toh Soso belum keluar kandang, nama Bulim Patsian juga belum muncul di Bulim. Lim Isulim Tai Hia pernah bilang bahwa dia punya dua adik laki perempuan yang masih kecil, karena gemar musik, dia pun menjelaskan bahwa adik ketujuh lelaki itu hobinya meniup seruling. Tan Cioh Ksing baru jelas persoalannya, katanya, agaknya kau telah mendengar tiupan seruling Kek Lemwi, irama serulingnya memang berbeda dari seruling umumnya, maka sekali dengar kau lantas menebaknya dengan Citu. Betul, ucap Jalakun, maka aku bicarakan Wicui Hai Kiyo sama dia, sekali bicara lantas seperti teman lama. Ternyata dia juga tahu tentang persahabatan Toh Ako dan Jiko-nya dengan aku belasan tahun yang lalu. Kenapa mereka mau pergi ke Tian San, apakah kau tahu katanya menghindar diri dari musuh besar yang menguber? Jejak mereka. Aku tanya musuh besar macam apa, apakah Li Hai sampai Kang Lampat Sian tidak mampu menghadapinya? Kek Lemwi bilang, bukan mereka takut menghadapinya, soalnya dia tidak mau memperpanjang urusan, katanya musuhnya itu bukan manusia jahat, jika Lawi Cui Hai Kiyo diundang untuk menghadapi mereka, rasanya terlalu membesar-besarkan urusan. Sudah lama mereka dengar nama besar dan keliahayan Tian San Kiyam Pei, kau adalah sahabat mereka, sekarang menuju ke Tian San lagi, maka mereka lantas menyusulnya kemari. Sekedar bertamasya. Sampai di sini Tan Ciuok Sing lantas maklum, pikirnya, musuh besar mereka jelas adalah ayah Bunda Liu Ye Auhang yang cabul itu. Wajah Liu Ye Auhang dirusak oleh Toh Soso, di hadapan ibunya pasti dia mengadu biru dan merengek-rengek kepada ibunya supaya menuntutkan balas sakit hatinya bersama Seng Ayah. Jalakun berkata, menurut cerita Kek Lemui, kedua musuhnya itu juga telah mengejar keluar perbatasan, maka di sini mereka hanya menginap semalam, hari kedua buru-buru berangkat. Sampai di sini pembicaraan mereka, tampak seorang pelayan berjalan masuk. Salah seorang pelayan yang tadi memapah Insan masuk ke perkemahan yang disediakan untuknya. Langsung pelayan itu berkata kepada Jalakun, Taihau, Tabib, tolong kau periksa nonahan itu, Jalakun. Adalah tamu majikan mereka yang sering datang, orang-orang tulibun semua mengenalnya baik. Kenapa sih nonahan itu tanya Jalakun? Baru saja dia siuman, mendadak mengeluh perut sakit dan napas sesak, kami memberinya minum kuah jinsom, tapi semangkok kuah dia muntahkan seluruhnya. Baiklah, sekarang juga akan ku periksa, ucap Jalakun sambil mengajak Tan Ciuok Sing masuk. Melihat Tan Ciuok Sing masuk, Insan lantas berkata, To'ako, sungguh tak nyana badanku jadi tak berguna begini, kali ini pemberangkatanmu mungkin terpaksa ditunda sementara. Jangan khawatir, Jong Chu telah mengundang Tabib Pandai untuk memeriksa keadaanmu, penyakitmu pasti lekas sembuh dan besok juga kita sudah bisa melanjutkan perjalanan. Setelah memeriksa urat nadi Insan, wajah Jalakun menunjukkan mimik lucu, seperti tertawa tidak tertawa. Insan bertanya, Taihau, aku kena penyakit apa? Jalakun berpikir sebentar, katanya tertawa, tidak apa-apa, mungkin kau tidak cocok dengan iklim di sini. Cukup makan dua resep obatku, besok juga kau sudah sembuh. Insan girang, katanya, jadi lusa kami sudah bisa melanjutkan perjalanan? Betul, kalian cukup menunda perjalanan sehari saja, ujar Jalakun. Lalu dia membuat resep dan langsung pergi ke gudang obat tulibun meracik obat dan suruh pelayan memasaknya langsung diminumkan kepada Insan dua kali. Jalakun tertawa, katanya, untung kalian berada di rumah tulibun, dengan biaya besar tak segan-segan dia membeli bahan obat-obatan yang mahal dan mujarab ini dari orang-orang Tionghoa diholin apalagi hanya obat-obatan biasa begini, setahun pun cukup kau pakai. Setelah berada di luar perkemahan, secara berbisik Tan Cioxing tanya kepada Jalakun, apa betul adikku itu karena tidak cocok dengan iklim di sini? Aku ingin tanya kepadamu. Kalian bukan kakak beradik sepupu bukan? Tan Cioxing menduga Kek Lemwi sudah menjelaskan asal-usul dirinya dan hubungannya dengan Insan, maka dia pun tidak mau mengelabui, dengan muka merah dia berkata perlahan, betul, kami sebagai kakak adik yang sudah mengikat jodoh. Jalakun tertawa lebar, katanya, kalau begitu patut ku beri selamat kepadamu, nonain tidak sakit, tapi dia sudah mengandung. Tan Cioxing terbeliak, matanya memancarkan sinar kegirangan, mukanya merah tapi juga malu, kepalanya tertunduk tak berani bersuara. Setelah Insan minum obat pertama, baru Tulibun pemilik peternakan tiba di rumah. Bagaimana keadaan adikmu begitu masuk langsung? dia tanya. Tidak apa-apa, sahut Tan Cioxing, Tabib bilang lantaran tidak cocok dengan iklim di daerah sini, setelah minum obat, besok juga pasti baik. Hari kedua Insan makan dua obat lagi, semangatnya ternyata pulih dengan cepat, makan minum seperti sedia kalah, juga tidak muntah-muntah lagi. Tapi dia lebih senang makan barang-barang asam. Hari ketiga, Tan Cioxing dan Insan berpamitan kepada Tulibun. Tulibun berkata, harap tunggu sebentar, tak lama kemudian tampak Tuliliang bersama pawang kuda masing-masing menunggang seekor kuda mendatangi. Tuliliang berkata, kuda ini milik ayah, namanya Hwe Liong Ki, kuda yang satu lagi adalah kuda liar yang hari itu berhasil aku tundukan. Inilah sumbangan ayah dan aku untuk kalian. Tan Cioxing berkata, kuda milik Jongcu mana berani kami terima. Kuda yang satu ini juga kesukaan Xiao Jongcu, aku, kami. Tuliliang berjingkrak, serunya, tidak, kalian harus terima pemberianku ini. Tanto aku, kau sudah bilang mau menerima, kenapa sekarang mungkir? Barang yang diberikan kepada tamu memang adalah barang kesayangan sendiri baru besar. Artinya, mana ada orang memberikan barang yang dibencinya kepada orang lain? Tulibun tertawa, katanya, orang hon kalian biasanya ada pek patah yang bilang, perkataan seorang kuncul laksana kuda dipecut sekali, betul tidak? Kedua ekor kuda ini sudah menjadi milik kalian, jikalau kalian sudi memandangku sebagai sahabat, maka jangan kau tolak pemberian kami ini. Melihat orang tulus dan ikhlas, Tan Cilok Sing jadi sungkan, terpaksa dia terima dua ekor kuda itu serta mengucapkan terima kasih. Tulibun berkata lebih lanjut, sekantong arak susu kuda ini dan sekantong ransum kering ini untuk bekal kalian di tengah jalan, terimalah sebagai pernyataan sanubariku. Baru saja mereka hendak naik ke punggung kuda, tiba-tiba jalakun tarik tangan Tan Cilok Sing ke pinggir, diam-diam dia memberi sebotol pil lobat, berbisik memberi pesan entah apa-apa. Sudah tentu tingkah lakunya ini menarik perhatian insan, diam-diam dia merasa heran. Setelah jauh meninggalkan peternakan, insan bertanya, sebetulnya aku terkena penyarkit apa? Tabib itu sudah menjelaskan kepadamu. Tan Cilok Sing tertawa, katanya, adik san, biar ku jelaskan sejujurnya kepadamu. Tabib bilang kau sudah mengandung. Sebotol obat ini adalah antaiyok, obat penguat kandungan. Insan melenggong, katanya, apa betul aku, aku sudah hamil? Kau tidak ngapusi aku? Kau belum pernah hamil, tapi perempuan hamil tentunya kau pernah melihatnya, bukankah mereka senang makan yang kecut-kecut? Merah selebar muka insan dengan malu-malu dia menunduk, tapi hatinya senang bukan main. Adik san, kata, Tan Cilok Sing, aku yang bikin kau sengsara, kau, kau tidak marah kepadaku bukan? Insan angkat kepala, katanya tertawa, siapa bilang aku tidak senang, aku justru khawatir kau yang tidak senang. Tan Cilok Sing melongot, tanyanya, kenapa aku tidak senang? Insan tertawa, elak aku jauh menyayangi anak kita daripada menyayangi kau, apa kau tidak iri? Memang begitulah yang kuharapkan, aku, aku sedang pikir. Apa yang kau pikir?